Tadi teman Kristian Yoko turun-turun, itu orang mau dikomunikasi enak itu. Karena dia ngotot kebahlulannya, gak ada orang bahlulannya. Bukan ngotot. Masa kan dia mengatakan melihat Yesus sama dengan melihat pencipta alam semesta? Siapa yang ngejarin kayak gitu? Kalau sekali dua kali oke. Tapi kalau diulang-ulang, kita minta Siapa makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus? Itu loh. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe. Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Aku memberikan semua firmanmu kepada mereka, agar mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya kalau dia adalah utusan. Yohanes 11, nomor 42. Kalian siapa memaksakan anak orang Tuhan? Itu akibat apa? Akibat roh, akibat makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku-ngaku Yesus. Nah, itu yang ingin dibahas. Siapa makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Yesus itu? Siapa? Adakah Kristen yang pintar? Jawab. Tidak. Anda mau buktikan yang seperti apa, Somba? Pembuktikan seperti apa yang kau mau? Yesus kan sudah terangkat ke langit. Berarti sudah tidak ada lagi Yesus di bumi. Tapi Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Buktikan kalau itu Yesus. Iya, ini kan tetap ada. Ada apa ya? Yesus sudah terangkat. Kok ada ketemu Yesus lagi? Loh, Yesus kan berjanji. Itu dia janji ke 12 murid. Bila? Bahwa aku akan bersama-sama melalui roh kudus. Itu harus tahu. Roh kudus beda dengan Yesus. Memang kan Yesus, kita kekristianan bicara tentang roh kudus dengan Yesus sama atau tidak? Nah dia satu. Satu, 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 satu bangsa. Di mana dalinya Yesus dan roh kudus satu, di mana? Kekristianan itu bicara tentang bapak putra roh kudus itu. Saya tahu, saya tahu Tuhan kalian tiga. Ngerti orang Kristen itu Tuhannya tiga, saya tahu, saya paham. Yang saya tanya, di mana kemudian Yesus mengatakan bahwa dia adalah roh kudus, di mana? Eh tidak, sekarang kita lari ke Paulus saja kan yang kau bilang mahluk siapa itu. Iya, iya, Paulus. Siapa makhluk, makhluk mana yang datang kepada Paulus itu? Yang mengaku, akulah Yesus manusia dari Nasaret. Itu siapa? Iya, setelah, kita, tidak, kita runut saja. Setelah sebelum Paulus didatang ya, dengan makhluk yang kau bilang itu. Itu Paulus itu sebenarnya siapa? Paulus itu adalah orang yang dipilih sejak dalam kandungan dia. Entah dipilih jadi penyesat, entah dipilih jadi orang benar. Oh, sekarang aja. Bagaimana kau ngomong, itu penjahat besar itu Paulus itu. Loh, kalau dia penjahat besar, berarti kenapa dia mengaku dalam Galatia 1.15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibiku. Dipilih sebagai apa? Ya, setelah dia jadi orang baik, dia bicara seperti itu. Saya tanya, di dalam Masmur 58, nomor 3, atau nomor 4. Sampai dulu, sampai dulu, sampai dulu. Sampai dulu, makanya belajar, makanya belajar. Bukan belajar, bukan belajar, 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 belajar itu penting. Dia dipilih sejak dalam rahim ibunya. Penyesat dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Kalau Yesus, kalau Paulus itu dipilih sebagai orang benar dari sejak dalam rahim ibunya, kenapa dia tidak mewakili Yesus ketika Yesus datang menginjili? Kenapa justru jadi musuhnya? Berarti dia dipilih dari sejak dalam rahim ibu sebagai penyesat. Baca Masmur 58, sebaik itu siap. Makanya, kau jangan penggal-penggal, jangan penggal-penggal itu. Kalau dia bicara, dia diterpilih. Dia terpilih. Ya, dia terpilih sebagai orang baik. Dipilih sebagai orang baik, mana dalilnya? Mana dalilnya Paulus terpilih sebagai orang baik? Ya, ya, buktinya dia dipanggil, kan? Itu kan panggilan. Buktinya, buktinya kelakuannya. Dengarkan, buktinya kelakuannya, dia hancurkan semua ajaran Tuhan yang ada dalam perjanjian lama. Tidak itu menurut kau saja. Epesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Itu buktinya. Paulus itu penghancur ajaran Tuhan. Ayo. Saya, ya, ini kamu ini bicara. Kamu ada apa sih dan Paulus sampai benci sekali? Kok saya benci? Kok saya benci? Saya hanya menyatakan kepada Anda, makhluk apa yang datang kepada Paulus ngaku Yesus itu? Eh, kamu punya nalar itu tidak sampai, Suma. Kau mau pintar seperti apapun gaya. Kok pintar apanya kau? Ya sudah, saya tidak pintar. Kamulah yang pintar, saudara ku Rudui. Kudi, kau lah yang pintar. Nah, terangkanlah kepada saya sekarang. Makhluk apa yang datang kepada Paulus yang ngaku Yesus itu? Terangkan. Silahkan. Sekarang saya tanya. Eh, kok bertanya. Aku minta kau terangkan. Kau mengatakan saya tidak pintar. Bersama saya bodoh. Yang pintar itu Anda. Sekarang kau jelaskan ke saya. Makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus? Silahkan. Makanya saya terangkan kau diam-diam situ. Ya, saya diam. Oke, oke. Silahkan. Jangan pakai batuk. Karena ketahuan. Tidak tahu jawabannya. Tidak. Diam-diam mau ketelur. Kau dikisau juga ya. Udah, jawab. Sudah, jawab. Sudah, jawab. Kocolok pantatmu itu. Eh, jawab. Sudah, diam-diam. Kocolok jadi kayak gitu. Katanya dia mau menjawab. Kocolok pantat memang pendeta. Sekarang jawab-jawab-jawab-jawab sekarang. Kamu orang keempat ini malam yang kubuat pecah otaknya. Kalau kau tidak bisa jawab. Makhluk apa yang datang kepada Paulus? Berarti Anda sama saja dengan yang tadi. Tiga orang yang pecah otaknya juga. Mana kopiku anak-anak. Buatkan saya kopi campur masako. Sudah, jawab. Sudah, jawab. Apa orang yang kubecahkan otaknya malam ini? Pecah. Apa itu? Itu kau bahas masalah bodoh ini? Ya, sudah kau jawab. Kau jawab. Makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Silahkan. Saya sambil baring-baring ini. Nikmatin. Silahkan jawab. Jawab, jawab. Lelala. Ayo jawab. Sakit hatimu kan? Jawab. Sakit hatimu kan? Karena sejati yang ada dalam diri itu adalah langsung yang pan. Kau mau jawab yang seperti apa? Saya kan terangkan ini. Kan? Harus dirumah tidak bisa. Silahkan. Kamu yang bikin diri kehebatan. Jangan nangis. Kok nangis bos? Kok nangis bos? Tidak. Tidak nangis rumah. Saya cuma mau colok pantatmu saja itu. Kalau kau teranggung. Kau teranggung. Kau teranggung. Colok pantat pakai ini. Tidak pakai garpu. Hei, hei, hei. Mana jawab, 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 jawab. Mana sekarang? Ya, jawaban apa yang kau maksudnya? Kau mau menjelaskan jawaban? Bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah makhluk betul-betul makhluk bernama Yesus. Buktikan. Kau mau dapat ada pernyataan dari Alkitab itu bahwa betul saya yang datang. Ini Yesus yang datang. Mau yang begitu modelnya? Dia sudah mengaku, akulah Yesus. Dia sudah mengaku, akulah Yesus manusia dari Nasaret yang kau aniaya. Dia sudah mengaku, makhluk itu sudah mengaku. Sekarang giliran Anda membuktikan bahwa makhluk itu betul-betul Yesus. Silahkan. Bulu alaut na tempe Diam, maka dulu. Jawab, mimpah, deng. Bukar ulang berpikir, bila. Nah, itu kan, itu kan kembali ke Ananias ya. Tahu-tahu, makhluk apa yang datang kepada Ananias ini? Makhluk apa? Kok bicara makhluk? Dan yang datang, katanya datang manusia Yesus kepada dia. Buktikan kalau itu betul-betul Yesus. Apa buktinya kalau makhluk itu adalah Yesus? Diam kau dulu. Makanya saya bilang tidak usah kau potong-potong. Kalau saya bicara Ananias, Ananias kau tahu dari mana kau 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 nanti. Saudara Rudy, buktikan yang datang kepada Ananias itu adalah Yesus. Silahkan. Diam-diam kau sentili. Seperti saya terangkan. Hei! Esmosi. Tidak supaya kau juga dengar kita. Jangan kau langsung masuk ke sana. Nanti lari ke perjanjian lama. Semua yang datang kepada Ananias adalah Yesus. Buktinya satu, dua, tiga. Begitu. Ayo, ayo. Buktikan. Tidak asar memang begini orang kepala Tal. Memangkan. Emangkan bisa tolo. Tidak bisa jaturnin ya. Tidak. Tidak ini saya kisah. Kalau saya bicara ini, skor serima kan. Buktinya. Kalau yang datang itu Yesus, mana buktikan ke saya? Iya, jadi pada saat. Pada saat dia. Pada saat dia buta kan. Dia ketemu. Dia kan dibutakan dulu kan. Dia tidak ketemu siapa-siapa. Dia dibutakan kan. Yesus mengatakan tanda-tanda orang kerasukan setan itu buta. Matius 12 nomor 22. Ayo. Terlalu banyak tanda-tanda orang kerasukan setan. Terlalu banyak. Bukan cuma buta saja. Banyak pernyataan dalam kitab. Dan Paulus mengalami kebutaan. Iya, jangan kok. Jangan kau langsung ambil ke situ. Loh, kenapa dia bisa buta? Kenapa dia bisa buta? Di mana ada dalilnya Nabi menerima dan bertemu dengan Tuhan langsung buta? Di mana? 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 Pada. Diam kau dulu. Paulus. Sorry. Musa bertemu dengan Tuhan tidak ada kebutaan. Jangan kau lari ke Musa dulu. Tidak usah lari ke Paulus. Makanya sebagai contoh saja itu. Sebagai contoh. Banyak referensi. Sekarang kau tunjukkan kepada saya. Bahwa yang muncul dan bertemu dengan Ananias serta Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Silahkan. Kau punya trik itu cuma mau bikin kacau pikirannya orang. Saya tarik saya. Sekarang saya tarik mengenai Ananias ya. Pada saat dia buta itu. Itu salah satu. Saya pada saat dia buta. Kenapa kau ketawa? Tanda-tanda orang keresukan setan itu buta, Cak Ayu. Iya. Tapi bukan cuma itu. Banyak tanda-tanda. Kau guling-guling di tanah juga kan keresukan setan. Menyembah Yesus juga keresukan setan. Tanda-tandanya keresukan setan menyembah Yesus. Iya. Kalau saya bilang menyembah Muhammad juga itu sama saja. Tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Kalau saya bisa buktikan. Marcos 5. Marcos 5 orang keresukan setan menyembah Yesus. Jangan kau ganggu. Saya punya pemikiran. Saya terangkan kau. Kau kan mau terangkan toh. Iya. Silahkan. Kau ganggu-ganggu. Silahkan buktikannya kau. Kalau makhluk yang datang kepada Ananias dan Paulus itu adalah Yesus. Silahkan. Diam kau kepala talang. Dia mau jadi setelah dia buta. Yang kepala talang itu Paulus. Iya. Biar sudah. Setelah dia buta toh. Kau dengar toh. Dia kan dalam posisi memburu, mengejar pengikut Kristus kan. Kau tahu toh. Kau kan biasa baca Alkitab. Halo. Loh. Bicara lah. Saya menunggu poinnya di mana bukti bahwa itu Yesus. Pada saat dia mengejar. Mengejar. Dia kan mengejar pengikut-pengikut Kristus pada saat itu. Dia salah satu Algojo ya. Kalau kita bicara orang-orang paling ditakuti lah pada saat itu. Kau tahu siapa kalau di Makassar. Saya bilang siapa kak Premanya Makassar itu. Nah. Setelah. Setelah kejadian itu. Ya berbuatlah Allah terhadap ini. Apa yang dibuat dia. Bagaimana cara dia ditegur. Dipanggil. Dibutakanlah dia. Kan Allah bisa berbuat apa saja. Dia mau kasih buta. Kau dikasih mencet kalau itu adalah Yesus. Sabar dulu. Kau harus dengar kita. Jadi pada saat itu. Mengapa engkau menganiaya. Dan ada kan pernyataan. Ya ada suara. Ada suara. Mengapa. Ya. Mengapa kau menganiaya. Itu suara siapa. Loh yang jelas itu kan. Itu Allah sendiri yang berbicara. Dari mana Anda tahu. Nah ini dia. Dari mana Anda tahu. Sekarang begini. Dari mana bisa Ananias. Dari mana bisa Ananias tahu. Kalau ini. Ini dia ini. Ini Paulus ini. Tidak. 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 Salam. Salam. Mana buktinya. Mana mana buktinya. Kalau itu adalah Yesus. Mana. Itu kan. Ya. Buktikan. Ini orang kelima. Silakan orang kelima. Dika silakan. Bagaimana Anda bisa buktikan. Bagaimana Anda bisa buktikan. Kalau dia. Ya. Dia sendiri. Dia. Setelah. Bagaimana bisa dibuktikan. Itu adalah Yesus. Ya. Setelah dia buta. Loh. Orang kerasukan setan juga buta. Tapi. Bukti. Bahwa itu Yesus. Mana. Kalau cuma ambil referensi satu. Apa itu. Seperti itu. Ke dia. Sudara Rudy. Usah. Mana buktinya. Kalau itu Yesus. Mana. Itu. Kau kan. Bikin kotor-kotor saja. Buktikan. Kalau itu Yesus. Buktikan. Makanya kau dengar dulu. Kepala talang kau ini. Emosi. Gak ada. Emosi. Darahnya mendidih nih. Ayo. Silakan. Silakan. Sudara Rudy. Silakan. Silakan. Gak ada gunanya. Paparkan. Kalau itu adalah Yesus. Buktikan. Kalau itu adalah. Anah Maria. Silakan. Kalau itu betul adalah. Anah Maria. Buktikan. Kepada kita. Mana. Mana. Bukti. Silakan. Ke orang. Sini. Kau memang kan trik. Begitu. Ya sudah. Buktikan aja. Apa. Kau dikasih waktu. Apa kau bilang. Buta matanya. Ketemuan nyanyi. Buta matanya. Ketemuan nyanyi. Mana buktinya. Kalau itu Yesus mana. Memang kan dia buta. Dia dibutakan. Itu banyak orang buta. Dia dibutakan. Bukan bukan buta. Banyak orang buta. Orang kerasukan berjahat juga buta. Itu kan kau punya. Makanya kau tidak bisa. Mau terima orang. Bukti banguang itu adalah Yesus. Paulus jadi buta. Berdasar. Tidak ini brentet ini. Brentet ini telah so. Diam-diam kok juga. Emosi juga. Emosi. Emosi. Tidak habis dia beli. Paling apa. Merah. Kita bisa. Bukti kan. Bukti kan. Kita diam. Mulutnya. Yang itu. Bicara. Bukti kan. Bukti kan. Setelah bicara Ananias. Larinya ke Ananias. Loh Ananias ini. Dia bisa tahu berdari mana. Untuk harus ketemu. Ketemu. Rasul ini. Ketemu. Yohanes. Itu kan informasinya brentet. Setelah itu kan. Alam datangnya Ananias. Ketemu. Untuk bisa. Kan batuk tidak baik. Tidak sih. Batuk-batuk bingung mau ngomong apa. Tidak. Kau merasa. Kok tidak. Kau merasa. Saya begini terus. Lantas kok kayak. Kau merasa hebat sekali. Kalau saya hebat. Tidak. Saya tidak hebat. Saya tanya sampean. Kalianlah yang hebat. Karena tidak ada bukti itu. Yesus. Kenapa kalian percaya Paulos. Ini karena mau diterangkan. Iblis. Jadi sedang. Diam lagi saya. Diam lagi saya. Nah. Iya. Setelah Ananias. Ketemu dengan. Jangan batuk bingung ya. Yohanes. Setelah. Ananias. Ketemu. Yohanes. Itu. Itu kan pemaham. Bukan pemahaman darinya. Bukan dari pengetahuan dari manusia. Kok dia bisa harus tahu. Dan kenapa harus Ananias. Itu. Itu langsung. Suara Allah sendiri. Bahwa ketemu. Untuk bisa di. Jadi. Jangan. Jangan kau terlalu. Merasa kokopidian. Kepadian tentang. Itu. Itu yang kita. Dari situ kan kita. Tidak ada manusia. Sekecuali. Jawab. Tidak kecuali. Muter kayak baling. Baling baling. Iya. Jawab. Mending kau ambil tangan kurut. Kau cium. Berko belajar ke saya. Iya. Bukan. Ini bukan dari Goa Hira. Kalau dari Goa itu. Itu yang baru dibilang. Kok suara Tuhan. Suara Tuhan kau tidak bilang. Itu suara Tuhan itu. Ayah mana bukti. Kau mau bukti. Iya. Buktinya kan dia bisa. Dia bisa bertobat. Dia bisa bertobat. Itu kan salah satu membuktian. Dia kan bertobat. Buktinya kan setelah dia jadi dari penjahat bertobat. Bertaubat. Maka dia bicara. Buktinya kalau itu adalah Yesus. Pembuktian itu. Bukan dia bertobat. Itu adalah Paulus. Dia bertobat. Dia mengambil. Dia mengajarkan. Makhluk yang danteng itu benar-benar. Anak meriah mana. Artinya. Nah dia bicara tentang kebenaran Tuhan Yesus sendiri. Itu perhatikan. Sudah pembuktian bahwa dia ketemu Yesus sendiri. Memangnya Rasul Petrus bicara Muhammad. Rasul Yohanis bicara tentang Muhammad. Kalau dia bicara Muhammad berarti bukan Yesus yang dia ketemu. Yesus ketemu kok. Kamu sudah selesai. Dia ketemu. Dia setelah ada pertemuan itu. Kamu sudah selesai. Diam. Kamu sudah selesai. Tidak ada bukti kau kasih sama saya. Oke. Sekarang saya kasih ajar kau. Seperti kau paham. Bukti apa kau kau kasih kau. Ganti yang lagi bicaranya. Diam. Gantian. Saudara ku Rudi. Saribat tangku Rudi. Pakan Rejuku. Tenggung. Kau. Makan. Pakan Rebani. Dengarkan ya. Saudara Ruth. Yesus mengatakan. Aku harus naik lagi. Sawa jangkut dulu. Kau ditinggal 5.0. Kau mau coba-coba dengan saya. Tidak. Tahun berapa kau disana. Kupikir kau mau coba-coba dengan saya bosku. Tidak ada orang Islam mundur. Paham kau ya. Jangan. Jangan. Jangan bawa-bawa Islam lagi. Saya orang Islam. Kau senapa kau cari alamat saya. Tidak saya suka sama kau. Atau kau mau saya suruh anak-anak ke rumahmu sekarang. Saya suka sama kau. Makan saya tanya kemana alamatmu. Kamu sendiri tinggal di mana. Kamu sendiri di mana. Kamu di mana. Tonton. Kamu anak-anak kembali. Kamu bagi yang turut di. Sapa saya. Kalau saya detail lo. Dimana aku detail lo. Dimana aku detail lo. Di asfaltelo. Asfaltelo. Dimana sini. Di asfaltelo. Siapa kenal. Kita kenal siapa. Saya berteman dengan obet. Kau kenal obet. Obet. Selain obet-obet. Dia dimana. Kan di belakang kan ada beten. Tuhan dia kalau detail lo ini. Kau tanyakan saja sama anak-anak ini. Anak-anak fitness kalau saya. Kelvin. Tanya. Kau kenal gitu. Udahlah. Jangan kau cari-cari masalah lah. Kita berdiskusi agama ini. Bos. Nggak usah kau cari-cari alamat saya. Belum tentu. Berdiri burungmu kalau kau ketemu saya. Belum tentu. Jadi kita bahas aja dulu. Saya mau ketemu kau mau saya. Karena saya suka lihat kau. Makanya. Sudah kalau kamu ketemu saya. Silahkan. Silahkan kau cari saya. Saya tinggal di Sudiang. Kau cari ke Bang BTN. Yang namanya Supervisor Bang BTN itu pasti kau tahu ke saya. Silahkan. Kalau kamu ketemu. Iya. Terus. Anu mau kau. Lanjut. Maka lanjut. Oke. Oke ya. Iya. Semua kita penatangan. Terus. Oke. Iya. Cepamu kepala talang. Emosi dia. Jadi begini saudara Rudy. Ya. Ya. Ya mau kepanjang saudara saya. Ya mau kau panggil biasa. Rudy saja begitu. Oke. Begini Ruth. Begini Ruth. Rudy. Bukan Ruth. Rudy. Begini Rudy Wati. Begini Rudy Wati. Jadi. Paulus. Mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus mengatakan. Kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan saya. Jangan kau percaya. Ayo. Tertulis di dalam kitabmu di Matis 24 nomor 23, 24, 25, 26. Kalau Paulus ajar. Sabar dulu. Kalau Paulus dia berbicara tentang Muhammad. Itu jangan percaya. Ini kan dia bicara tentang Yesus. Jadi tetap. Ih. Ih. Lucu. Saya kenakan kau ingin mengatakan bahwa Yesus itu mengenal Paulus. Sekarang ini yang saya katakan sama saudara. Sama Rudy Wati. Bahwa. Yesus. Cuma Yesus. Jangan kau semua. Memang saya bukan umatnya. Saya bukan umatnya. Sama seperti kamu. Bedanya kamu dengan saya. Kamu nyamar-nyamar sebagai pengikutnya. Yesus kan berkata kepada orang Yahudi. Hati-hati kok dengan serigala yang nyamar domba. Ingat ya. Tidak ada domba makan babi. Tidak ada domba makan anjing. Nah berkata kamu serigala. Kau pengikut Yesus? Saya bukan pengikut Yesus. Berarti kau pengikut Yesus? Tidak. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Begitu juga Anda. Bedanya Anda ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Itu koplaknya Anda. Kepala talang gitu namanya. Sekarang kalau. Terus kalau sunat. Terus kenapa sunat kau mau? Saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Rasulku mengajarkan kami bersunat. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah keturunan Nabi Abraham AS. Ayo. Keturunan Ismail bersunat. Keturunan Ismail bersunat. Kau keturunan siapa? Tidak bersunat. Keturunan siapa kau? Keturunan siapa? Cuma bangsa Yahudi. Kamu keturunan setan. Cuma Yahudi saja. Yahudi saja yang sunat-sunat. Siapa bilang? Siapa bilang? Manusia kedua. Dengar, dengar. Manusia kedua setelah Abraham bersunat itu adalah Nabi Ismail. Bukan Nabi Isaq. Ah ha hei. Kena lagi. Ayo. 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 Masih mau berdampas. Masih mau ke datang besok. Masih mau cari alamat. Ah ha hei. Orang makasar kau dapat. Jadi begini. Saya jari kau. Yesus berpesan kepada pengikutnya. Waspadalah kepada siapapun. Ia mengaku bertemu dengan saya di Padang Goron. Mengaku bertemu saya di dalam bilik penjara. Paulus kan pernah di penjara kan? Nah Yesus mengatakan. Jangan kau percaya. Camkanlah. Aku telah mengatakannya kepadamu. Bahwa kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di Padang Goron. Jangan kau pergi ke sana. Atau ada yang mengaku dia bertemu dengan aku dalam bilik penjara. Jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai. Dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Berarti orang yang sehat otaknya. Begitu mendengarkan nasihat Yesus. Tidak akan pernah percaya kepada Paulus. Paham sampai situ? Sampai situ paham? Hmm? Atau masih mau kukutui lagi? Supaya kau ngerti? Eh kepala talang kau itu sombar. Jadi Yesus menasihati muridnya. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya setelah ini. Jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti yang kedua kalinya. Nanti di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu pesan Yesus. Tapi kenapa kamu percaya kepada Paulus? Kenapa? Karena kamu itu pengikut agama yang diwariskan oleh penjajah. Begitu saudaraku. Tepuk tangan untuk Rudi. Itu karena mengaku-mengaku. Jangan ku emosi. Enggak kau bicara. Enggak kau bicara Isalmas itu siap. Jangan ku emosi. Belasan tak apa kau. Enggak kau kasih-kasih minyuk juga saya. Langsung tutup kau. Aduh kurang ngajar sunitnya bicara. Memang. Bukan saya bro. Itu haus. Saya bukan haus. Tendang aja kurang ngajar. Woy. Sampai. Bangke cerut. Ini orang bugis yang menurunkan kau. Orang bone. Hah? Kenapa? Berani kau? Allahu akbar. Masya Allah. Berani kau sama Andi selebes? Kalau kau di Talok. Gimana kau di sana? Saya datang malam ini. Di sana itu kebanyakan orang raja memang di Batalok. Apa? Di belakang Batanu. Di belakang Batu Raya. Asami memang di bangkumu. Enggak berani. Enggak berani. Enggak berani. Karena agamanya tidak mengajarkan dia mental wajah. Agamanya mengajarkan ajaran kasih. Apabila di pipimu ada tamparan dari kiri. Berikan pipimu yang kanan. Mantap. Kalau mukamu ditendang-tendangan putar sebelah kanan. Kasih kepalamu yang sebelah kiri. Ditendang-tendangan putar. Kayak gitu ajarannya dia. Iya orang lagi diskusi lintas agama. Nanya-nanya alamat. Kapalak talang lah. Ngomongin kotor lah. Aduh. Itu ngefans. Ngefans itu ngefans. Minta tanda tangan ya Bambilia. Koto bareng. Minta foto bareng dia. Yoi. Tadi ujung-ujungnya gitu. Kalau ketemu. Main thread. Saya ingin tahu. Di kitab Taurat. Perjanjian lama menurut saudara kita. Kristen. Itu ada enggak tanda-tanda orang yang keresukan rojahat? Tanda orang yang gak masukkan rojahat. Kalau di dalam Torah. Dalam Torah. Masukkan rojahat. Tidak ada kalau di dalam Torah tuh. Tidak ada ya. Kalau di kitab Nefim Ketuhim. Kayaknya ada tuh. Di kitab. Ada itu. Ada ya. Emang kenapa Aki? Enggak apa-apa. Ini yang saya bahas dari tadi Aki. Terkait dengan Paulus. Yang kedatangan makhluk. Mengaku Yesus. Sampai-sampai. Karena dia merasa kedatangan Yesus. Maka. Semua. Yang diterangkan kemudian. Yang diterangkan kemudian. Di dalam Torah itu. Itu. Dikatakan sampah. Dikatakan tidak berguna. Dibatalin semua. Gara-gara makhluk itu datang. Kepada Paulus. Paulus itu penentang Torah. Dan juga. Bertenangan dengan Yesus juga. Kalau kita. Iya. Betul. Pelajarin sebenarnya. Terus. Kemarin saya dapat sumber tuh ya. Soal. Paulus itu. Kepingin menikahi. Anak. Daripada Imam Besar. Pada zaman itu. Dan dia udah disunat. Nah. Supaya dapat dia disunat. Ternyata anaknya Imam Besar. Ternyata anaknya Imam Besar gak mau sama dia. Disitu dia. Kayaknya berbalik. Itu. Itu datanya dari. Apa namanya. Kristen juga. Aku lupa nama. Ebionit. Dari Ebionit datanya. Iya. Seru itu. Masya Allah. Ini juga ada data yang. Ini memang Paulus penentang Torah. Iya. Saya juga sedang mencari data terkait dengan. Matius 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji. Berdiri di tempat kudus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini dalam kitabnya mereka. Ada tertulis Yesus berkata. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji. Berdiri di tempat kudus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Kan sama seperti. Di dalam Matius 23. Disitu diterangkan. Bahwasanya. Jangan engkau mengikuti. Ahli Torah. Mereka hanya membaca. Menghafal membaca. Tetapi mereka tidak memperhatikan. Mereka telah menduduk di kursi Musa. Tetapi mereka tidak memperhatikan. Taurat itu. Jangan kau ikuti. Sama dengan ini. Pembina sakeji. Duduk di tempat yang suci. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah ternyata. Kalau saya merunut. Pernyataan-pernyataan. Nabi Daniel. Dalam kitab Daniel. Entah ini salah atau benar. Disitu diterangkan. Dia akan mengucapkan perkataannya. Menentang yang maha tinggi. Daniel 7 nomor 25. Akan menganiaya orang-orang suci. Milik yang maha tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya. Selama satu masa. Dan dua masa. Dan setengah masa. Ini yang saya runutkan kepada pengakuan Yesus. Bahwa pembinasa keji itu. Menentang perkataan yang maha tinggi. Menganiaya murid-murid orang suci. Dan berusaha merubah hukum. Daniel 7 nomor 25. Dan kalau kita lihat di dalam. Surat Paulus. Di Galatia. Di Galatia. Di Ephesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus digantung di atas pohon. Dia telah membatalkan. Hukum Taurat. Beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Nah ini bahaya nih. Ini bahaya. Inilah yang disebut sang pembinasa keji. Yang kemudian mengatakan. Bahwa Taurat itu adalah kotoran. Atau sampah. Ahi dimana itu? Filipi berapa? Filipi 3 ya. Apa itu? Ahi Sugi. Apa itu? Paulus mengatakan bahwa. Bahwa ini. Taurat itu adalah kotoran. Filipi 3 ya. Filipi 3 nomor berapa? Nomor 8 ya. Ahi Sugi monitor enggak? Filipi 3. 8 sampai 11. Oh. Itu dia. Iya betul. Disitu dikatakan bahwa. Taurat itu adalah kotoran. Sekubalon. Sekubalon itu sampah. Atau kotoran. Atau tinjak. Bayangkan itu. Ahi. Filipi 3 suratnya Paulus ini mengatakan. Bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu. Itu adalah tinjak. Sekubalon. Apa enggak gila ya? Bahasa Yunaninya itu kan? Iya. Sekubalon itu artinya tinjak. Itu apa? Sampah dibilang tinjak. Gila lah. Kacau. Berarti Daniel. Berarti Daniel setelah menubuatkan. Pembina Sakiji itu. Menterbalikkan ajaran Tuhan. Hukum. Nah Yesus mengatakan itu. Berarti betul. Paulus ini adalah pembina Sakiji yang mengaku bertemu dengan dia di dalam bilik dan di dalam di padang gurun. Makanya tadi sudah-sudah Kristian ada enam. Saya tanya. Makhluk apa yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Yesus itu? Dan ternyata mereka hanya kejang-kejang semuanya. Kacau ini. Silahkan Ahi silahkan. Waktu itu ada saksinya enggak waktu dia? Ah anehnya Ahi. Waktu itu waktu dia mengatanya ada saksi enggak itu? Waktunya begini Ahi. Di dalam pengakuan Paulus. Di kisah para pewarta 22 nomor 9. Paulus mengaku. Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepada aku itu tidak mereka dengar. Nah sedangkan di kisah para rasul 9 nomor 7 tertulis begini. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus. Karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah disini di kisah para pewarta 9 nomor 7. Pengakuan Lukas bahwa orang-orang yang berjalan bersama Yesus itu mendengar suara. Tetapi Paulus mengatakan dalam kisah para rasul 22 nomor 9. Orang-orang yang bersamanya tidak mendengarkan suara. Ada kontradiksi. Wah berarti. Dari dua kitab dimana penulisnya cuma satu. Yang satu mengatakan tidak mendengar. Yang satu mengatakan mendengar. Betul betul betul. Anehnya penulis kisah para pewarta itu Lukas. Dua catatan Lukas. Lukas. Dicatatan orang yang sama menulis cerita yang berbeda. Kan menurut anggapan orang. Mate bale. Ayo Bang Handi masuk Bang Handi. Ada dewa ini dari mana? Sikti mana? Dewa? Mahadewa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat orang yang kerasukan setan. Kenapa harus mencari ayat Bang? Tidak perlu mencari ayat. Disinilah terbaliknya orang-orang Kristen. Ketika umat Muslim di luar rumah. Itu bisa kerasukan. Tapi pada saat dibawa ke masjid. Dia sembuh. Tapi orang Kristen. Di luar. Mereka itu sehat. Normal. Masuk ke gereja. Mereka masuk gereja. Kerasukan. Tidak perlu mencari tanan. Mereka. Iya betul ya. Lihat fakta aja. Iya betul-betul. Faktanya seperti itu. Tripping. Dari orang joget. Dewa naik kesini Bang. Di bawah ada yang namanya Bunda Chinwe. Bunda Chinme. Bunda Chinme 123. Beliau sering ngobrol sama dewa di DM. Beliau mau mualap katanya Bang. Tidak perlu mencari. Host tolong ditarik dong. Yang namanya Bunda Chinme. Bunda Chinme 123. Coba Bunda Chinme request. Kalau komen gak kebaca. Belum ada dia gak ada. Ada ada. Masih ada. Tadi Dewa cepat-cepat mangai pengen naik kesini. Beliau mau mualap itu. Beliau mau mualap. Beliau sudah tidak percaya sama kekristenan. Ini pengakuan dia ya di DM ke dewa ya. Karena tiap hari dewa DM-an sama beliau. Tiap hari dewa ajarkan soal Islam. Tetapi pada saat dewa ajak naik ke komal. Dia itu malu. Malu mas dewa saya. Naik aja gak apa-apa kata dewa. Nah disini mumpung dia ada di bawah. Bang Jum ada di atas. Ayo naik kesini Bunda Chinme. Naik kesini ayo. Gak akan digigit kok. Gak akan digigit. Bang Jum ada gak gigit. Dia gak request. Gak ada. Malu dia. Makanya harus ditarik. 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 Ditarik ya. Chinme 123. Tolong ditarik. Tariknya di mana bang. Gak ada komen. Penontonnya juga gak bisa dilihat dari penonton. Oh gitu ya. Iya. Bentar-bentar coba. Bentar-bentar. Dewa lihat dulu. Masih ada tadi beliau. Ada ini di bawah. Bunda tolong naik sini dong Bunda. Chinmei 123. Tolong naik kesini. Ayo Bunda. Ayo naik. Telepon aja Bang Dewa. Dewa gak ada nomornya. Gak ada. Ayo Bunda naik kesini Bunda. Ayo Bunda naik kesini Bunda. Kalau mau berubah Bunda, jangan nunggu waktu. Tapi berubahlah selagi masih ada waktu. Ayo Bunda kesini Bunda. Waduh. Malu dia mungkin. Iya. Beliau malu. Setiap hari DM sama Dewa. Belajar Islam beliau. Belajar Islam. Dan dia pengen ketemu alap dia. Nah mumpung sekarang. Ada Bang Juma. Yang nonton disaksikan 4000 lebih ini. Silahkan Bunda. Waduh. Atau Bunda yang ini mungkin. Yang mana? Coba coba. Yang ini. Eh bukan Bunda ini. Oh dia DM. Jangan Mas Dewa. Aku. Ntar lu. Ntar lu. Malu katanya Bang. Ya Allah. Si Bunda gimana ini? Dia DM Dewa nih. Ada DM nah. Ntar dulu ya. Dewa. Dewa live dulu. Kalau misalkan beliau mau naik. Nanti. Gak apa-apa dinaikin aja. Dewa menyaksikan di bawah. Ntar Dewa DM dulu ya. Beliau ya. Makasih Bang Juma. Bang. Siapa nih host? Pak Desuki. Bang Andi. Bunda Rahma. Sama Bang Bil. Makasih. Ya Ahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Rudy. Tadi Rudy mainan lucu itu Rudy ya. Baru mau naik mau main. Mudah targi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Bang Juma. Padisugi. Host Bang Handi. Bunda Rahma. Bang Bili. Malam. Boleh bertanya ke Bang Bili? Malam Bang Dito. Ya lanjut. Bang Bili boleh dijelaskan itu. Marilah kita. Marilah kita. Menciptakan manusia. Tunggu nya. Kejadian ya. Gimana itu. Apakah itu makna. Karena mereka memakna itu. Makna gabungan dari Trinitas itu. Kita disitu. Silahkan Bang. Gimana itu. Ya. Saya Adam. Bessemenu. Kismuoltenu. Itu dua teks aslinya. Marilah kita. Buat manusia. Seharusnya itu kata Selem. Itu secerdas. Jadi. Selem itu adalah. Namanya bahasa Inggrisnya itu. Dalam bukunya itu namanya. Intellectual Preception. Selem. Selem. Gambar dan seluruh rupa kita. Yang ditujumkan oleh lembaga Alkitab Indonesia seperti itu. Itu disalahpahami bahwa Tuhan itu punya. Bentuk rupa. Nah. Kalau untuk kata rupa. Dalam masa Ibrani memakai kata to'ar. Ya gambar. Sebenarnya. Sebenarnya seperti form. Bentuk. Tapi. Maksudnya gak gitu. Itu dibahas di dalam satu kitab. Namanya Moreh Nefukim. Soal itu. Nah. Marilah kita. Siapa di situ kita. Itu Tuhan dengan para malaikatnya. Ya. Mereka sedang. Tindang ilahi ya. Tindang ilahi ya. Tindang ilahi ya. Ya betul. Oke. Tindang ilahi ya. Mereka sedang merencanakan. Ya lanjut. Oke. Oke Bang. Berarti mereka memplesetkan artinya ya. Menyelah artikan. Oke lanjut. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Bili. Baikin otan lagi lah. Biar ada hiburan ini nih. Baik. Ayo teman Kristen naik yuk. Selanjutnya. Ada Bang Dewa. Ada komen yang lucu tuh. Zuma ini dipakai oleh iblis. Kocak lupa. Itu ya. Komennya di bawah. Bang Dewa liatin ini ya. Komennya ya. Nih nih nih. Dia katanya malu. Di bawah saja katanya. Ya katanya. Ya katanya. Ya katanya. Nih. Nih. Nih nih. Nih nih. Namanya nih. Host. Nah. Ini ya. Insya Allah beliau mau mu'alap itu. Cuma dia masih. Nggak tau lah. Ada yang dipertahankan sama beliau. Nggak ngerti apa. Tapi ya. Dewa sih menyarankan. Sekarang aja bunda. Kalau bunda mau silahkan kirim permintaan naik ke atas. Dewa temenin ko disini. Kalau misalkan. Nggak open camp. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena dewa sudah tahu siapa bunda gitu. Naik ke sini bunda. Ayo. Ayo sahadat bunda. Naik ke sini. Mumpung ada Bang Juma bun. Ditarik bisa nggak host? Aku turun sebentar. Aku aja yang turun dulu bunda. Karena aku nggak perkembangan sama beliau. Biar yang mau saya ada di atas. Oh gitu. Komen di bawah. Saya lihat akunnya. Tapi kalau lihat dari penonton. Nggak bisa Bang. Oh. Bunda bunda. Komen atau di bawah bunda. Komen di bawah. Ayo bunda. Waduh. Kok malah nggak ada komen. Beliau sering diskusi sama dewa ya. Hampir setiap hari. Bunda Chinme itu diskusi sama dewa. Menanyakan mengenai soal Islam. Dan dia nge-fan sama Bang Juma. Dia nge-fan banget sama Bang Juma. Nah inilah ya yang luar biasa ya. Ada orang Kristen yang nge-fan sama Bang Juma. Kalau sesama Islam sih wajar ya. Tetapi orang Kristen. Dimana dia adalah seorang Kristen. Kristen baik. Tapi dia nge-fan sama Bang Juma. Dan dia sudah menyadari kekeliluran yang ada di dalam Bebel. Makanya dia pengen bersahadat. Itu ucapan dia ke dewa ya. Ucapan beliau sama dewa. Dan silakan ditanyakan langsung ke beliau kalau tidak percaya. Dewa bukan yang ada-ngada ini. Tanyakan juga ke beliau. Bener nggak beliau sering diskusi sama dewa. Di DM. Silakan tanyakan ke beliau. Mongobun. Ditunggu sama dewa 10 menit. Kalau nggak ada. Ya sudah terserah bunda lah itu mah. Silakan Bang Juma. Dilanjut Bang. Dewa nunggu 10 menit dulu disini Bang. Nunggu dia naik. Besarkan Bang Jumahos. Oh dia komen lagi ke dewa malu katanya. Ya sudah dewa mau ngobrol sama beliau. Di DM aja ya. Makasih Bang Juma. Siap Bang. Ya dewa ngobrol sama beliau di DM aja ya. Mudah-mudahan beliau mau mualap ya. Terima kasih banyak kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Noah. Lagi dan lagi. Again. Apa lagi yang. Oh ada Mbak Nana nanti lagi. Bang Noah silakan. Apa lagi yang. Yang membuat kepalamu mumat. Silakan. Selamat malam. Malam. Ya salam sejahtera ya, salam berbahagia untuk semua Yang ada di room ini Tapi sebelumnya mohon maaf Saya hanya ingin berdiskusi dengan Bang Jumah saja Gurunda Bang Jumah monitor Ada penggemarnya nih Kamu ngomong apa sih Noah? Wah, lu gimana Bang? Yang mau ngomong apa? Ya ada aja lah yang mau diomongin Banyak Bang Itu pertanyaannya tadi belum ada yang Lu yang ketujuh nih Apa itu? Rok apa Yang Mendatangi Paulus Waktu di Damsik Terus apa yang dikatakan roh itu kepada Paulus Bang? Ya lu jawab aja Buktikan kalau itu Yesus yang datang gitu loh Yang pastinya Setiap roh yang mendatangi Seorang utusan Ataupun seorang Pembawa kebenaran ya Pemberita kebenaran Itu sudah pasti Adalah roh kebenaran gitu Buktikan kalau itu Yesus yang datang Ya gimana saya mau membuktikan itu Bang? Saya tidak hidup di zaman itu Kalau saya hidup di zaman itu Mungkin saya bisa buktikan Berarti Yang datang ke Paulus itu Kan beginilah Ada suara nih Akulah Yesus yang telah engkau Anyanya Anyanya itu Waktu dia dibutakan matanya Kan gitu ya Menurut Anda itu Yesus beneran Ya itu Yang tertulis seperti itu Pengakuan Paulus sendiri Ya berarti ya itulah Tapi Yesus pernah berkata Jangan percaya Kalau ada orang mengatakan Ada Yesus di Padanggurun Ada Yesus di sana Ada Yesus di sini Yesus memproklamirkan dirinya Jangan percaya Kalau ada yang menjual nama aku Gimana itu? Ya mana yang bener nih Yesus Yesus atau Paulus yang bener Jadi maksud abang Paulus ini menjual nama Yesus Begitu Bukan dengerin dulu Yesus pernah bicara begitu Jangan percaya Kalau ada orang ketemu aku Di Padanggurun Sedangkan Paulus mengatakan Dia ketemu Yesus Menurut Anda Yang bener yang mana Paulus yang bener Atau Yesus yang bohong Sebegini aja Atau Yesus yang bener Paulus yang bohong Simpel aja Kita lihat fungsinya bang Simpel apanya Anda tinggal memilih ini Kamu ngerti gak sih Ada pembicaraan Iya kita bukan masalah memilih ini Karena Yesus jalan dengan Kalau kamu Kamu Percaya gak omongan Yesus Yesus berkata Jangan percaya Kalau ada Orang mengaku ketemu aku Di Padanggurun Iya Percaya gak tuh Iya percaya Terus menurut Paulus Dia ketemu Yesus Yang mana yang benar Yang mana yang benar Berarti Maksud Abang Paulus ini berbohong Begitu Ya menurut kamu Kau yang Kau yang menentukan dong Ya Apa yang dikatakan Paulus Apa itu Sudah tertuliskan Bahwasannya Dia memang bertemu Yesus Dalam Dalam Yang Di dalam cerita Yang telah dituliskan Di dalam kitab ya Kisah para rasul Sampai seterusnya Semua yang diberitakan Paulus Saya bacakan dulu ya Mengenai kesaksiannya Dia bertemu dengan Yesus Saya baca aja dulu datanya Saya baca datanya ya Iya silahkan Mbak Matius 24 Nomor 23 Ya Pada waktu itu Jika Orang berkata kepadamu Lihat Mesias Mesias ada disini Atau Mesias ada disana Jangan kamu percaya Oke Setuju Setuju pernyataan ini Iya Berarti Jangan percaya Kalau ada orang Melihat Mesias Betul Oke Jangan percaya Kalau ada Mesias Mendatangi orang Betul Oke Nah Paulus Mengatakan dia Berjumpa dengan Yesus Berjumpa dengan Yesus Di Damsik Ya mana yang benar Jadi apa yang bisa Abang pahami Dari perkataan Yesus Bahwasannya Dia mengatakan Jangan percaya Jika ada Mesias Di sana Mesias disini Apa yang Apa yang bisa Abang pahami Dari bahasa itu Ya jangan percaya Jangan percaya dong Kalau saya nanti Oh saya melihat Yesus disana Saya didatangi oleh Yesus Jangan dipercaya Makanya Ayat itu Itu Apalagi Kita pahami Itu Coba dikasih paham Oke Jadi begini Yesus mengatakan Seperti itu Dia menyatakan dirinya Adalah seorang Mesias Ya maksudnya Disitu adalah Jangan percaya Kepada yang lain Ketika mereka datang Ya itulah intinya Yang menyatakan dirinya Sebagai Mesias Aduh Benar-benar Udah jelas Disitu Ya enggak Jangan percaya Kalau ada Yesus Datang Kamu ini gimana Dia kan bilang Jangan percaya Kalau ada Mesias Disana Mesias Disini Terus siapa yang Dijumpai Paulus Dia tidak mengatakan Bahwasannya Saya jangan percaya Kalau aku ada Disana Aku ada disini Ya terus Apa yang Apa yang Dilihat oleh Apa yang Ditemui Dan siapa yang Menemui Paulus Di Pananggurun Ya Kesaksian Paulus Seperti itu Itu berarti ya Kesaksian dia Ya benar Terus yang benar Yang mana Paulus Apa Yesus Dan murid Yesus itu Semua kendatuan Itu kan bisa Berubah Enggak ya Kok berubah Berubah Gimana sih Kamu Bro Bro Yang mana Yang benar Paulus Dipercaya Atau Yesus Dipercaya Nih Ya Dua-duanya Bisa dipercaya Bertentangan itu Bang Bertentangannya Dimananya Yang salahnya Apanya Gitu Yesus berkata Jangan kau percaya Kalau ada Mesias disana Ada Mesias disini Kalau ini Namanya Bukan pembelajaran Bang Ini namanya Yang mencari Mencari kesalahan Ini data Yang bertentangan Coy Gimana Kamu Ini Itu Bertentangan Kan Menurut Abang Ya Berarti Kamu Sama Ini Hanya Umat Islam Yang Menganggap Ini Bertentangan Oh Ini Sama Baca 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 Dulu Yang Menganggap Ini Bertentangan Hanya Abang Baca Lagi Baca Lagi Coba Kristen Tidak Bermak Baca Dulu Mbak Nana Diem Baca Dulu Lahan Dengan Kristen Tidak Baca Dulu Itu Enggak Pembelajaran Namanya Bang Itu Baca Dulu Kau Baca Dulu Kau Belum Baca Terus Kau Ini Menyangkal Gitu Baca Dulu Terlalu Abang Terlalu Dangkal Untuk Mengambil Kesimpulan Saya Enggak Menyambil Kesimpulan Kau Baca Dulu Terus Abang Gak Ambil Kesimpulan Kau Bisa Baca 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 Jika Ada Orang Yang Memberitahukan Kepada Kalian Bahwa Mesias Sudah Kembali Dan Berada Di Padang Gurun Janganlah Kalian Pergi Kesana Untuk Melihat Aku Tidak Dikatakan Bahwa Ia Sedang Bersembunyi Di Tempat Tentu Itu Matius 24 Terus Matius 24 Dan 23 Pada Waktu Itu Jika Orang Berkata Kepadamu Lihat Mesias Ada Disini Mesias Ada Disana Jangan Kamu Percaya Itu Maksudnya Apa Itu Coba Abang Pahami Sendiri Dengan Aku Yang Punya Saya Bertanya Ke Anda Kalau Yang Punya Nah Kalau Sekecuali Kau Bilang Maaf Saya Bisa Menjelaskan Saya Jelasin Ini Saya Jelasin Sama Abang Tapi Coba Jelasin Coba Jelasin Coba Maksudnya Apa Berkata Bahwasannya Jangan Percaya Jika Ada Mesias Itu Hanya Yesus Jadi Kalau Yes Mendatang Paulus Itu Wajar Saja Karena Berarti Yesus Bohong Ya Bohong Dimana Ya Katanya Gak 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 Mesias Disana Gak Mesias Disini Kok Paulus Ketemu Ya Memang Gak 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 Mesias Yang Lain Karena Mesias Itu Hanya Yesus Ya Tapi Kenapa Paulus Ketemu Lagi Gimana Sini Anak Deng Ijin Sedikit Ya Mbak Nana Kau Boong Bang Kau Bilang Hanya Yesus Yang Mesias 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 Itu Bahasa Ibrani Bahasa Yunaninya Kristus Kristus Jadi Yesus Itu Mesias Kristus Tapi Kores Mesias Daud Mesias Kau Bilang Hanya Yesus Yang Mesias Nah Kenapa Kenapa Cuma Yesus Itu Yang Dialihkan Ke Bahasa Yunani Disebut Kristus Padahal Daud Mesias Bisa Daud Disebut Kristus Kores Juga Disebut Mesias Bisa Desebut Kores Kristus Terus Kenapa Lain Si penerjemah Ini Mau Melipu Hanya Disematkan Kepada Yesus Kata Kristus Itu Kau Bilang Tadi Mau Melipu Lagi Bahwa Hanya Yesus Yang Mesias Apa Arti Mesias 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 Sudah Lama Sebelum Datang Yesus Sudah Ada Konsep Mesias Di Kalangan Orang Yahudi Apa Mesias 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 Sesuah Tokoh Yang Dinanti Untuk Membibaskan Bangsa Kamu Diam Dulu Sebentar Sebentar Saya Tanya Sebentar Diam Dulu Saya Meluruskan Penipuannya Dia Bilang Cuma Satu Mesias Mesias Itu Di Perjanjian Lama Banyak Kenapa Cuma Kepada Yesus Yang Disematkan Kata Kristus Ya Dilarikan Ke Bahasa Yunani Itu Penipuan Kau Mau Dibodohi Lain Tapi Kau Tidak Nyadar Kau Cuma Satu Mesias Banyak Mesias Baca Dih Apa Kau Diam Dulu Cuk 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 Gini Bunda Ramai Tanya Kau Satu Menceret Kau Gini Sini Kasih Data Siapa Saja Disebut Mesias Ya Jangan Nipu Udah Tua Udah Lama Kau Diskusi Masih Nipu Kau Jangan Nipu Nipu Kau Muslim Kau Sesama Kristen Kau Tipulah Dia Satu Mesias Apa Jadi Begini Kita Konsepkan Ini Ke Hidupi Yang Pindah Topi Kau Yang Yang Bener Pertanyaan Bunda Ramai Karena Dia Tadi Ngot Jadi Mesias Itu Artinya Seorang Yang Diurapi Ataupun Orang Yang Bisa Menyelamatkan Orang Dari Orang Bukan Tuhan Orang Terus Kenapa Tuhan Menyelamatkan Orang Apakah Mesias Apakah Pernah Kau Temukan Pemaknaan Orang Yahudi Memaknai Yes Itu Tuhan Pernah Kau Dapati Ya Tidak Ada Tanya Orang Yahudi Memaknai Ingat Konsep Eh Noah Konsep Mesias Itu Yang Punya Yahudi Kristian Itu Punyanya Yahudi Mesias Pemahaman Orang Yahudi Yang Punya Konsep Itu Bahwa Mesias Seorang Tokoh Yang Dinanti Akan Menyelamatkan Bangsa Yahudi Seorang Tokoh Ya Bukan Seorang Tuhan Ya Iya Iya Ketika Thomas Ketika Ketika Yesus Bang Ketika Yesus Berbicara Dengan Muridnya Thomas Menurut Kamu Thomas Siapakah Aku Ini Kau Mesias Anak Aleng Mat Tinggi Jadi Yesus Mesias Terus Kenapa Tuhan Kau Mesias Dimana Otakmu Itu Yesus Itu Di Ibrani Ibrani 31 Dia Adalah Rasul Ya Ya Sabar Kau Bantap Terserah Kita Loh Terserah Kalau kamu Cuma Nek Disini Bawa Iman Mue Kami Tidak Peduli Kau Menuhankan Sendal Jepit Ya Kalau Konek Disini Cuma Bawa Iman Mue Nipu Nipu Kau Tidur Maksa Iman Mue Maksud Mereka Membawa Data Tunjukkan Datamu Gitu Cuma Satu Mesias Cuma Tadi Kau Salah Ngomong Kau Bilang Tadi Banyak Satu Mesias Padahal Banyak Mesias Kau Salah Ngomong Gadi Ya Sekarang Bunda Rama Ngomong Kasah Gunakan Otak Otak Dimana Gitu Sukaku Hakku Emangnya Situ Siapa Kan Gitu Ya Kalau Cuma Cuma Modal Iman Saya Tanya Anda Modal Iman 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 Sumber Dari Mana Saya Tanya Anda Sumber Apa Cukur Dulu Menurut Kamu Noah Mesias Itu Cuma Satu Atau Melebih Dari Satu Satu Oke Kasih Data Kalau Ada Mesias Yang Bagaimana Tidak Ada Mesias Yang Lain Oke Kasih Data Kasih Data Sesungguhnya Tunggu Dikas Data Tunggu Dikas Data Cuma Apakah Benar Satu Mesias Tunggu Dulu Aku Buka Dulu HP Ya HP Satu Apakah Ada Data Apa Apa Itu Bang Andi Katanya Cuma Satu Mesias Banyak Hanya Ada Satu Mesias Yang Dapet Diam Dulu Nanti Tunggu Turunkan Loh Perempuan Jangan Sampai Gua Kasarin Ya Gua Hormati Dari Tadi Kalau Nggak Mau Dikasari Diam Nanti Kalau Disuruh Ngomong Diam Dulu Kak Nana Bentar Tunggu Kasih Nanti Kasih Masa 10 Nomor 1 Banyak Kores Mesias Daud Mesias Saul Mesias Arun Mesias Elisa Mesias Salomo Mesias Banyak Lu Ya Jadi Apakah Mereka Tunggu Dulu Sabar Dulu Aja Jangan Tau Kan Mengatakan Satu Tidak Ditunjukkan Oh Ternyata Banyak Mesias Jadi Jadi kan Gini Mesias Itu kan Dari kata Masaha Yang artinya Diurapi Nah Ternyata Kalau kita Lihat Misalnya Di Imamat 4 Ayat 16 Ya Imam Yang Apa Imamat 4 Imamat 6 Ayat 20 Itu Harun Mesias Inilah Persembahan Harun Dan Anak Anak Yang Harus Dipersembahkan Oleh Mereka Kepada Tuhan Pada Hari Ia Diurapi Mesias Ya Dilihat Dulu Mesias Ini Dari Kata Apa Dari Kata Diurapi Nah Begitu Itu Harun Misalnya Salomo Daud Itu Semuanya Orang-orang Yang Diurapi Yang Artinya Mesias Jadi Bukan Cuma Yesus Aja Yang Mesias Begitu Bang Andik Berarti Sudah Bisa Saya Menanggapi Itu Ya Silahkan Ya Oke Oke Jadi Benar Mesias Itu Berasal Dari Bahasa Ebrani Yang Berarti Mesias Masah Dari Kata Bansah Tetapi Yang Artinya Mesias Itu Yang Diurapi Tapi Sebutan Mesias Ini Untuk Seorang Tokoh Yang Datang Di Masa Depan Sebagai Wakil Tuhan Untuk Membawa Keselamatan Bagi Bukan Itu Bukan Itu Yang Dibahas Kamu Tadi Mengatakan Hanya Satu Mesias Ternyata Banyak Mesias Gitu Loh Yang Sebenarnya Mesias Oh Jadi Orang Yang Diurapi Itu Bukan Mesias Yang Diurapi Untuk Membawa Keselamatan Bagaimana Bagaimana Apakah Hanya Yesus Yang Diurapi Apakah Hanya Yesus Yang Diurapi Ya Karena Hanya Dia Yang Bisa Menyelamatkan Manusia Tadi Yang Disebut Pades Sugih Tidak Diurapi Itu Betul Tetapi Berarti Banyak Mesias Kamu Tidak Jujur Karena Abang Tidak Ngerti Pengertian Mesias Mesias Artinya Mesias Artinya Apa Yang Diurapi Apakah Hanya Yesus Yang Diurapi Banyak Yang Diurapi Berarti Banyak Mesias Banyak Mesias Banyak Mesias Mas Kau Tadi Belang Satu Cukup Kena Juga Kan Kena Juga Kan Sudah Dijawab Sendiri Banyak Mesias Jadi Kau Ini Membantau Om Amu Sendiri Selesai Jangan Bohong Disini Lanjut Pade Lagian Kalau Yesus Ini Itu Tidak Sesuai Dengan Yang Dinubuatkan Kalau Kita Liga Di Dalam Daniel 9 Ayat 25 Kalau Tidak Salah Disitu Dikatakan Semenjak Mesias Datang Semenjak Firman Itu Keluar Yerusalem Itu Akan Dipulihkan Sekarang Saya Tanya Apakah Yesus Itu Memulihkan Yerusalem Padahal Mesias Adalah Seorang Raja Yang Diurapi Yang Akan Membebaskan Yerusalem Dari Penindasan Penjajahan Roma Itu Yang Betul Betul Diharapkan Oleh Orang Orang Yahudi Sebagaimana Yang Tertulis Di Dalam Daniel 9 Ayat 25 Nah Sekarang Ketika Yesus Datang Apakah Dia Memenuhi Syarat Sebagai Mesias Yang Dinubuatkan Di Dalam Kitab Mereka Seorang Raja Yang Akan Membebaskan Yerusalem Ya Dari Penjajahan Roma Makanya Disitu Akan Dipulihkan Mana Dipulihkan Apa Yang Dikerjakan Yesus Di Yerusalem Apa Dampaknya Gak Ada Kosong Malah Yesus Dibantai Sama Mereka Jadi Gagal Yesus Memenuhi Nubuat Yang Disampaikan Itu Coba Apa Tanggapan Anda Apa Yang Dipulihkan Oleh Yesus Di Yerusalem Berdasarkan Daniel 9 25 Ayo Silahkan Noah Kali Ini Giliram Yang Ditanya Kemarin Lu Yang Terus Bertanya Silahkan Oke Terima kasih Jadi Saya Tanggapi Dulu Pernyataan Bang Sugi Bahwasannya Yesus Itu Tidak Memenuhi Kriteria Sebagai Mesias Jadi Di Zaman Itu Memang Bangsa Yahudi Itu Adalah Bangsa Yang Terjajah Oleh Bangsa Romawi Jadi Sementara Mereka Mengharapkan Seorang Mesias Itu Berarti Penyelamat Yang Bisa Membebaskan Mereka Dari Penjajahan Bangsa Romawi Tetapi Yesus Sendiri Datang Bukan Untuk Menyelamatkan Mereka Dari Penjajahan Tetapi Untuk Menyelamatkan Bangsa Yahudi Dari Segala Dosa Dosa Duniawi Menyelamatkan Bangsa Yahudi Justru Dia Yang Selamat Itu Dimana Bang Akan Menyelamatkan Dosa Duniawi Dimana Pada Saat Itu Bangsa Yahudi Itu Memang Lagi Kacau Kacau Menyembah Berhala Berjudi Tidak Sesuai Yang Hukum Taurat Kok Gak Sesuai Yang Dinubatkan Jadi Untuk Apa Tuhan Memikirkan Hal Duniawi Kan Begitu Yang Kalau Tuhan Tidak Memikirkan Duniawi Ngapain Menyelamatkan Bangsa Israel Dari Penjaya Dari Penindasan Fir'on Ketika Bangsa Israel Dijadikan Buddha Itu Juga Soal Duniawi Bukan Tuhan Yang Mencari Kita Bang Kita Yang Mencari Tuhan Aduh Ini Kemana Mana Sih Tadi Mengatakan Tuhan Tidak Mungkin Memikirkan Duniawi Kalau Memang Tuhan Tidak Memikirkan Masalah Duniawi Keduniaan Manusia Ngapain Tuhan Membebaskan Bangsa Israel Dari Penindasan Fir'on Itu Masalah Duniawi Itu Belakang Belakang Dulu Kan Karena Yesus Itu Diutus Ini Apa Sih Ini Ini Anda Mencela Menceli Tidak Membahas Masalah Duniawi Ini Tuhan Pernah Membebaskan Bangsa Israel Dari Penindasan Fir'on Itu Bukan Masalah Dunia Itu Oke Saya Ngomong Pelan Pelan Ya Sorry Ini Agak Belepotan Soalnya Jadi Gini Ya Saya Ulangi Bang Ya Sekali Lagi Ini Saya Ngomong Pelan Benar Ya Bahwasannya Bangsa Yahudi Di Zaman Penjajahan Romawi Itu Mengharapkan Seorang Mesias Mesias Seperti Apa Mesias Yang Bisa Menyelamatkan Mereka Dari Penjajahan Bangsa Romawi Pada Saat Itu Di Zaman Itu Tetapi Ada Seorang Yang Mengaku Bahwasannya Dia adalah Seorang Mesias Yaitu Yesus Tapi Dia bukan Seorang Raja Dia Seorang Manusia Biasa Dia Seorang Tukang Kayu Dan Dia Seorang Pengajar Bagaimana Caranya Seorang Pengajar Ingin Dihamatkan Kami Dari Penjajahan Caranya Gimana Bentar Bang Saya Tanggap Pendili Bang Noah Jadi Gini Ternyata Menurut Yesus Sendiri Mesias Itu Adalah Seseorang Yang Akan Membebaskan Bangsa Israel Dari Penjajahan Roma Apa Buktinya Buktinya Ketika Yesus Bertanya Kepada Murid-muridnya Menurut Kamu Aku Ini Siapa Ada Yang Menjawab Elia Ada Yang Menjawab Engkola Nabi Ada Yang Menjawab Mesias Yaitu Petrus Petrus Menjawab Engkau Mesias Anak Allah Yang Maha Tinggi Benar Ya Itu Bukan Dari Kamu Tetapi Dari Tuhan Istilahnya Seperti itulah Tetapi Setelah itu Yesus Ngomong apa Jangan Kau Katakan Kepada Siapa Siapa Kalau aku Ini Mesias Kenapa Yesus Takut Karena Kalau Sampai Orang Mendengar Bahwa Yesus Ini Mesias Ya Dia Bisa Ditangkap Oleh Romawi Karena Mesias Baik Pengertian Orang Yahudi Atau Orang Roma Saat Itu Adalah Seorang Raja Seorang Pemimpin Yang Akan Membebaskan Bangsa Israel Dari Penjajahan Roma Bang Iya Itu Nah Itu Yang Diharapkan Bangsa Yahudi Tetapi Yang Ternyata Yang Datang Adalah Seorang Pengajar Seorang Seorang Ahli Kitab Seorang Tukang Kayu Makanya Ketika Iya Kalau Kita Lihat Di dalam Markus 6 Ayat 3 Ayat 4 Ketika Mereka Tahu Bahwa Yesus Ini Anak Anak Yusuf Tukang Kayu Dia Menolak Karena Mesias Itu Keturunan Daud Tidak Seperti Itu Yang Akan Menjadi Raja Tidak Seperti Itu Masa Ada Raja Tukang Kayu Makanya Mereka Menolak Nah Kenapa Mereka Menolak Karena Mereka Membaca Di Dalam Kitab Mereka Bahwa Mesias Yang Akan Datang Itu Akan Menduduki Tahta Daud Ternyata Ternyata Yesus Tidak Menduduki Tahta Daud Walaupun Matius Itu Memaksakan Diri Ya Untuk Mendudukan Yesus Itu Keturunan Daud Tetap Saja Gagal Karena Faktanya Yesus Tidak Pernah Menduduki Tahta Daud Sebagaimana Yang Dinubuatkan Ya Itu Yang Tertulis Seperti Itu Tapi Tujuan Tuhan Bukan Seperti Itu Bang Ini Gimana Berarti Itu Bukan Tuhan Yang Ngomong Seperti Dianel Yesaya Itu Bukan Tuhan Yang Ngomong Tuhan Sendiri Yang Akan Menjanjikan Seorang Pembebas Iya Tahta Daud Tapi Bukan Berarti Seorang Raja Seperti Daud Lah Lah Ini Karena Di Dalam Di Pada Saat Itu Kan Itu Yang Harus Abang Pahami Sama Sama Kita Pahami Pada Saat Itu Bang Saya Udi Itu Kacau Tetap Tidak Nyambung Bang Tetap Tidak Nyambung Walau Dari Daud Tetap Tidak Nyambung Tetap Yesus Itu Tidak Bisa Disebut Mesias Ya Kalau Kita Lihat Penuturannya Apa Ya Silsila Lewat Matius Satu Nomor Jaraknya Sembilan Ratus Tahun Sebut Tahun Antara Yusuf Anaknya Yaakub Dengan Yesus Sementara Kalau Kita Baca Matius Satu Nomor Yaakub Memperanakan Yusuf Suami Maria Yaakub Yaakub Bana Ini Kali Kalian Nah Disini Tidak Nyambung Karena Yusuf Ini Tidak Bersetubuh Dengan Maria Ya Jadi Kalau Kita Lihat Ya Tidak Ada Nyambung Daud Ke Yesus Kalau Maria Secara Keturunan Suku Lewi Ya Nyambung Tapi Orang Yahudi Tidak Mengambil Keturunan Dari Pihak Perempuan Dari Pihak Ibu Hanya Dari Pihak Bapak Ya Dan Yesus Tidak Nyambung Nyambung Ke Yusuf Kecuali Ada Mereka Berhubungan Ya Secara Jasmani Ini Keamburadulan Dalam Bibel Saling Kontradiksi Membagongkan Intinya Ya Teman Teman Ditambah Kalian Semua Ini Oten Oten Tipu Tipu Apa Ya Tadi Kok Bila Gak ada Mesias Selain Yesus Kok Tipu Namanya Komplit Sudah Ini Kalian Tapi Tadi Kak Rama Bilang Tadi Sama Saya Itu Makan Modal Iman Gitu Iman Mitu Sumber Keimanan Mitu Apa Bang Menurut Doktrin Mula Bidah Hulu Iman Atau Bibel Menurut Doktrin Kristen Lebih dahulu Apa Iman Muat Bibel Mu Halo Oke Terserah Kalau Mau Dibilang Doktrin Tinggal Kau Jawab Kita Bertanya Gak 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 Gini Kalau Modal Cuma Iman Tidak Ada Literasi Data Yang Bisa Kau Bawa Naik Ya Bungkus Iman Dengan Tiga Karet Gelang Warna Warni Kemudian Turun Cuci Kaki Tidur Makanya Saya Tanya Sama Anda Kalau Diskusi Apapun Yang Kami Sampaikan Dengan Data Data Kau Tolak Kau Ngeyel Kau Mau Bernarasi Tanpa Data Jadi Jadi Sudah Gungkus Wala Kemenuhan Sendal Jepit Daun Daun Apa Itu Bukan Urusan Kami Tapi Jangan Diskusi Kalau Cuma Bawa Kengeyelan Kebohongan Muka Jangan Dusta Muna Disini Kami Orang Pinter Pinter Oke Tipe Sekarang Ini Jaman Modern Serba Serba Ibaratnya Internet Itu Jendela Dunia Semua Bisa Diakses Kalau Nggak Bisa Lagi Nipu Nipu Yaudah Saya Orang Bodoh Anda Orang Pintar Memang 1 Korintus 1 Korintus Sampat Sepulia Oten Bodoh Karena Kristus Ya Kau Ini Kebohongan Apa Itu Kata Si Paulus Ya Paulus Yang Ngomong Tuh 1 Korintus 4 10 Noah Botol Karena Kristus Kata Si Paulus Itu Bible Mulo Bukan Cuma Pendapat Muka Itu Bible Muitu Kalau Yang Begitu Kau Pakai Data Kalau Kebodohan Kau Pakai Data Yang Penting Tadi Aduh Iya Temanmu Ngaku Botol Nana Berarti Orang Bodoh Boleh Tanya Sama Orang Pintar Gimana Kau Bertanya Ya Orang Bodoh Itu Ya Udah Tertutup Otak Mitu Kera Gini Bang Ya Kera Gini Pado Man Mu Sebentar Mbak Nana Sebentar Satu Pertanyaanku Kutanya Kau Mencer Kau Dulu Noah Kalau Kau Baca Kata-kata Si Paulus Memang Kalau Kau Berpatokan Dengan Ajaran Paulus Apa Kata Si Paulus Ya Kalau Dengan Dustaku Kemuliaan Tuhan Makin Melimpah Mengapa Engkau Masih Menghakimi Aku Gitu Ya Nah Kemudian Dia pun Berkata Di tempat Lain Ya Di Epesus Di Apa Apa Yang Aku Katakan Aku Berkata Bukan Menurut Birman Tuhan Melainkan Seorang Bodoh Yang Berkeyakinan Bahwa Dia Boleh Bermegah Nah Inilah Yang Kok Imani Semua Perkataan Dusta Boleh Ya Apa Yang Diucapkan Itu Seenaknya Bukan Berdasarkan Pirman Tuhan Komplit Kau Ini Dia Modalnya Naik Diskusi Modal Ngeyel Dikasih Data Dia Lari Lagi Ngomong Sendiri Aduh Apa Kalian Gak Ada malu Atau Kemaluan Sudah Gak Ada Saya Orang Bodoh Anda Orang Pintar Boleh Orang Bodoh Bertanya Sama Orang Pintar Gak Usah Orang Bodoh Itu Gak Usah Dikasih Tahu Saya Ngomong Kebodohan Anda Sampai Gini Ya Bang Ya Udah Berkali Kali Kau Naik Berdiskusi Sama Guru Kami Ya Bang Suma Tapi Otak Munya Masih Dangkal Malah Tambah Ngeyel Kutengok Mau Ngeyel Mau Tahu Alasannya Kenapa Ya Kenapa Alasanmu Oke Karena lemak Babi Oke Terserah Memang Anda Mulut Anda Memang Seperti itu Gak Sekolah Ya Karena Kau Manya Makan Ban Kalau Mulut Gak Sekolah Kayak Gitu Kalau Makan Bakan Kau Bertanya Anda Mau Tahu Yang Saya Tahu Ya Kayak Kau Kamu Tanya Saya Menurut Saya Karena Kau Kau Kepenuhan Lemak Babi Kalau Kau Tahu Kalau Menurut Saya Kesempatan Untuk Berbicara Silahkan Menurut Kau Tadi Anda Bilang Kami Ini Kristen Hanya Modal Iman Oke Gak Apa Saya Terima Modal Makanya Kutanya Yang Kok Iman Itu Bersumber Dari Mana Menurut Doktrin Bu Doktrin Kristen Iman Dahulu Atau Bible Dahulu Saya Mau Tanya Iman Bersumber Dari Mana Bang Ya Dari Alkitab Kalau Menurut Bible Iman Bersumber Dari Bible Itu Bible Nah Saya Minta Dimana Yesus Pernah Disebut Tuhan Di Bible Kalau Memang Iman Bersumber Dari Bible Pak Tanya Di Bible Yesus Itu Rasul Yesus Mesias Tuhan Dan Mana Aku Dapat Itu Apa Dari Nenek Tetangga Amu Dan Mana Aku Dapat Keren Gada Di Bible Itu Kau Bilang Sumber Iman Mu Dari Bible Mana Ada Apa Ya Oke Makanya Selesai Biar Saya Selesai Bicara Dulu Apa Dulu Saya Tanya Dulu Sumber Iman Itu Dari Mana Sumber Keimanan Itu Dari Mana Sudah Dapat Dari Bible Nanti Dari 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 Yesus Tuhan Tuhan Bentar Kau Ini Ini Masih Kepala Batu Kok Juga Masuk Masuk Dimana Dari Bible Yesus Tuhan Karena Sumber Iman Dari Bible Mutunjuk Datanya Itu Di Wahyu Itu Lengkap Bang Wah Di Wahyu Penglihatan Yohadis Di Pulau Patmos Perkawinan Anak Domba Roh Bermata Tujuh Bertanduk Tujuh Itu Cerita-cerita Fantasi Halusinasi Ya Gak Apa Perkataan Yesus Perkataan Yesus Mana Ya Pasti Andalan Aku Adalah Alpha Dan Omega Saya Minta Perkataan Yesus Perkataan Yesus Terserah Saya Tanya Sumber Iman Dimana Yesus Dalam Bible Disebut Teos Itu Sudah Jelas Pokoknya Di Wahyu Mana Yesus Disebut Teos Di Di Mana Di Mana Di Disitu Teos Yesus Teos Teos Itu Kan Bahasa Bahasa Asli Bible Itu Direbut Kali Kepula G Di Dalam Bahasa Di Bahasa Original Original Bible Itu Teos Itu Tuhan Tapi Karena Kau Mencuri Kata Allah Kau Gantilah Di Indonesia Ini Dengan Terjemahan Allah Ya Saya Minta Data Di Bible Muka Sumber Iman Muka Kamu Dari Bible Dimana Yesus Dalam Bible Teos Dimana Bentar Bentar Anda Bilang Mencuri Kata Allah Apa Klaim Allah Kampret 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 Dimana Kata Allah Dalam Bible Original Text Bibl Finda Lagi Kata Allah Gak Apa Dimana Original Text Bu Itu Di Dalam Original Bible Itu Bahasa Yunani Yunani Kata Allah Dimana Katanya Kau Bilang Itu Sumber Iman Dari Bible Mu Kok Pembohong Lagi Berkali Kau Pembohong Dasar Kau Ini Pengikut Paulus Dimana Dimana Ditujulah Bilang Dari Mana Mana Terserah Saya Astag Fragi Ya Kalau Kau Terserah Saja Kata Gurunda Saya Bang Zuma Turun Kau Colek Entahlah Colek Pantai Istrimu Sudahlah Saya Enggak Sempat Ngomong Kamu Ngomong Terus Kau Bilang Terserah Yang Ngomong Kamu Tadi Saya Ngomong Kamu Bilang Kami Ini Christian Hanya Modal Imani Saja Emang Yang Kamu Imani Kan Kau Udah Jauh Botol Juga Lama Lama Ini Makanya Kau Bilang Di Otak Kamu Itu Cuma Lemak Babi Gini Kau Bilang Tadi Itu Kan Dari Bibel Kami Yang Kamu Dari Bibel Kami Bentar Kau Kan Mengaku Tanya Sumber Iman Dari Mana Sumber Iman Dari Bila Dari Bibel Kami Dari Alkitab Dari Bibel Dari Bibel Kami Terus Saya Minta Di Bila Yesus Tuhan Di Mana Data Bibel Itu Yesus Itu Teos Di Mana Tadi Mana Manalah Sudah Saya Paparkan Tadi Wahyu Satu Nah Tadi Dia Bilang Kasih Saya Menjawab Sekarang Dia Bilang Di Mana Manalah Wih Comfort Juga Aku Bilang Apa Tadi Aku Bilang Kan Otak Itu Udah Kepenuhan Bukan Kepenuhan Kepenuhan Roh Lagi Kepenuhan Lemak Babi Bang Sehat Lagi Berpikir Jadi Kenapa Kau Masih Mau Bang Apang Ada Malu Malu Naik Lagi Di Aloh Dikit Lagi Permintaan Naik Saya Tidak Sama Yang Lain Sama Gurunda Otak Mubot Sama Gurunda Ngomong Sama Zuma Begini Yang Lain 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 Aku Yang Dibawa Ini Gak Bisa Jawab Ngomong Sama Kamu Begini Jadinya Ya Kena Kau Ngeyel Nipu Nipu Kau Saya Terima Kau Tipu Tipu Kalau Kau Menipu Eh Noah Kalau Kau Menipu Dikiri Jamu Kau Mal Musli Dikamal Kristen Sana Kau Nipu Saya Rugi Kan Gak Anda Ya Kau Naik Diskusi Kau Rugi Menyita Waktu Kami Rugi Kau Sita Waktu Kami Dengan Ketololan Mu Dengan Penituan Mu Saya Kau Kira Kami Nih Kami Ini Mas Kami 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 Mamerkan Ketololan Kira Saya Juga Gratis Saya Pakai Data Juga Ya Tapi Kau Jangan Tolol Lako Diskusi Dengan Pakai Datalah Kalau Kamu Pintar Bunda Yang Kamu Sembah Itu Apa Pindah Lagi Balik Nanya Bisa Jawab Enggak Ya Allah Sesembah Tuhan Kalau Yang Kocuri Yang Kocatut Namanya Kau Masukkan Di Bibel Itu Dan Hasil Curian Itu Kau Dikmati Pernah Gak Kamu Lihat Allah Ya Gimana Allah Itu Bukan Makhluk Bisa Dilihat Beda Dengan Tuhan Yang Turun Ke Bumi Diludai Ditombak Kamu Kamu Menyemakan Tuhan Yang Terhina Itu Dengan Tuhan Kau Bisa Dilihat Dari Mana Ya Gak Adalah Kita Itu Tuhan Itu Kalau Tuhan Itu Kan Turun Di Bumi Dilucuti Pakaiannya Ditempel Diludai Ya Apa Itu Belum Lagi Ketika Dia Digendong Oleh Iblis Digendong Naik Ke Bumbung Ambit Suci Tuhan 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 Pilih 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 Ketika Dibawa Iblis Dicobai Dites Oleh Iblis Ini Pake Otak kamu nih kalau kamu Pak kalau masih ada otakmu nih masa Tuhan mau dicobai kesehatanmu cemen amat Tuhan untuk kenapa dicobain benar-benar memang kalau perempuan ini ya benar-benar memang ketololanmu masa Tuhan dicoba iblis Oh memang karena dua mulut perempuan jadi susah lawannya amat mulutnya mamamu juga dua toh mulut istrimu juga dua kecuali mamamu bencong ah perempuannya dua susah lawan mamamu perempuan toh mamamu perempuan mamamu berapa mulutnya jangan-jangan mulutnya mamamu mempat atau istri mempat saya tanya kau ketika Tuhanmu dicobai iblis digendong dibawa kemana-mana oleh iblis Halo sen kali ya turut aku turut prihatin Tuhanmu dicobai oleh iblis Tuhanmu dites kecerdasannya oleh iblis ya Kenapa Tuhan itu dites ya kalau kamu kalau ibu saya jawab kenapa kenapa Tuhanmu dites oleh iblis Anda ingin nalilai enggak langsung ada doa 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 orang Kristen mana saya tanya kau ngapain kau ketika Tuhanmu dicobai iblis dites oleh iblis ya dibawa ke atas bumbu ngambet suci dengan dengan cara apa itu digendong dibopong diseret pedi apa tuh Tuhanmu loh Tuhan loh lucu kali Tuhanmu itu dicobai dites oleh iblis kenapa dengan apa dia dibawa ke atas bumbungan pakai akalmu makanya aku bilang dari tadi akalmu itu otakmu dipenuhi lemak babi kau enggak bisa berpikir sehat Tuhan kau dicobai silahkan kau yang Kristen-Kristen ini kenapa Tuhan mau dicobai itu kasihan kali Tuhanmu rendah amat Tuhan mau dicobai iblis ayo saya tidak mau kau dipunipu di komal muslim ya kalau saya masih ada di sini kau silahkan kau apa dengan apa apa Tuhan mau dibopong digerobakin atau dibawa di apa dia diseret lah Tuhan kok dibawa kemana-mana oleh iblis mana akal sehat kalian toten-oten apa kau sudah pingsan Tuhan Anda tidak cuma model iman eh kalau kau cuma modal-modal iman jangan naik di komal eh modalnya juga modal iman doang Tuhanmu nggak pernah terlihat tapi kalau iman kami ada data-data di Alquran kami kamu sembah apa tadi kami ada dalil kamu itu oten nggak ada ya data-data dalil di bibelmu kamu sembah itu ada yang tidak Oh bilang sumber iman kami bibel kau dusta lagi pembohong lagi yang kamu sembah dengan tidak terlihat setelah satu Tuhan udah asyik kamprek sojok penyembaman manusia penyembaman tambang ya terus kesaksian Yesus Yohanes Yohanes lima eh botol eh yang gak bisa lihat itu tuh apa-apa kesaksian Yesus Yohanes lima dengar dulu ya denger ya ini otakmu dikara kepenuhan lemak babi ya bukan kepenuhan janganlah modal imannya aja enggak teguran aku jangan dengar dengar kamu mengejar saya mengejar juga dengar kata Yesus Yohanes lima tiga tujuh Tuhan itu tidak bisa dilihat nggak usahlah baca-baca itu suara hantu atau hantu yang kau lihat itu makanya kata tadi bahwa itu Tuhan kalian iblis gini susu putih minum kemana-mana dia kesian ya kesian ya penyembah mantan bangke ini kemana-mana susu putih dulu bisa jawab ya biar sehat banyak tidak ada-tidak ada satupun kau jawab ya tidak ada satu dimana Yesus karena kok imanmu berasakan bibel saya minta pertanggungjawabannya di mana Yesus dalam bibelmu dia adalah teos kemudian pertanyaan kedua dengan apa itu iblis membawa Tuhanmu kemana-mana kesian kali Tuhan mutir ya dites oleh iblis pakai akalmu ya itu itu dua pertanyaan itu dulu yang rendah-rendah saya belum naik ke level tinggi pertanyaan saya itu dulu kau jawab itu pertanyaan saya dimana dalam bibelmu karena sumber imanmu adalah bibel biblos dimana Yesus dalam bibelmu dia adalah Tuhan atau teos kemudian kedua pertanyaan saya ya dengan apa dengan cara apa ini iblis membawa Tuhanmu kemana-mana pesan kali Tuhan nggak ada harga dirinya ya presiden aja presiden aja dibawa kemana-mana ada pengawalnya ya dikawal eh Tuhan malah dibawa-bawa Iblis kemana-mana nggak ada sekali bawahnya Tuhanmu itu kenapa tuh jawab halo 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 juga bisa kau jawab dengan apa Tuhan mau dibawa Bang gas sepatu kau pinter saya mau bantu jawab nih eh eh dalam iman kekristenan mengapa kami percaya kepada Kristus Hai karena dia sudah mengenapi nubuatan-nubuatan dalam perjajahan lama lari lagi ke nubuatan denger denger lho denger lho bu dan nubuatnya itu memang dia tidak sebagai raja yang kuat yang megah satu aja satu aja untuk jauh untuk kamu satu aja jawabannya untuk kamu yang oleh kota kau paham nggak dengan apa itu nubuat nubuat itu bukan untuk Tuhan kok lucu Yesus dinubuatkan sementara nubuat itu bukan untuk Tuhan bukan untuk Tuhan kalau nubuat itu yang dinubuatkan itu nabi eh yang dinubuatkan itu nabi bukan Tuhan cari data di seluruh literasi Yahudi dimana Tuhan dinubuatkan itu aja satu ya jawaban untuk kau ya kok bangga Yesus dinubu Halo dinubuat ketua nabi bukan Tuhan ya Oke silahkan yang lain ya belum saya belum siap ngomong dan saya yakini dan saya percayai Yesus sudah mengenapi apa yang sudah diajarkannya melalui kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib waduh panjang ya memang itu makanya kami percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan jurus lama dia tidak memegahkan bukan dalam duniawi tetapi dalam roh karena hidup ini bukan untuk duniawi tapi untuk roh kalau Ibu tidak percaya silahkan saya yang memberitahukan inti dari kekristenan yang sudah diajarkan oleh Kristus hidup bukan untuk duniawi tetapi untuk roh karena kita hidup bukan untuk sementara hidupan kita selanjutnya ada dalam roh dan Yesus sudah membuktikan itu dengan kematiannya tidak ada manusia satu pun yang sudah dijanjikan oleh Allah bisa mengalahkan kematian tersebut dan Yesus Kristus lah orangnya itulah iman orang Kristen sebagai dasar pokok mengapa orang Kristen percaya pada Kristus gitu jadi kalau misalnya ibu atau Bapak mau percaya tidak apa-apa mau tidak percaya juga tidak apa-apa saya hanya menjelaskan inti pokok kekristenan itu Yesus Kristus mengenapi nubuatan melahir ke dunia sebagai juruselamat Tuhan bagi orang yang percaya padanya mati lah mati bangkit kembali di hari ketiga dan sudah mengenapi apa sudah dijanjikannya Oke cukup Gens yang mati itu manusia atau Tuhan dia mati sebagai manusia tapi bangkit sebagai Tuhan dulu jangan bangkit dulu yang yang mati manusia atau Tuhan dia mati sebagai manusia cukup ya jadi waktu dia waktu Yesus di salib dia bukan Tuhan ya waktu dia di salib salib itu adalah esensi dari dosa yang akan ntar dulu jangan panjang atau ini bukan gereja lu nggak enak didengarkan panjang yang di salib itu manusia atau Tuhan manusia Kristus Oke jadi waktu Yesus di salib dia bukan Tuhan dia manusia dan ada Tuhan yang disalib manusia atau Tuhan manusia dia masih waktu jadi waktu Yesus di salib dia bukan Tuhan toh dan dia Tuhan dan berarti Tuhan disalib dan itu memang sudah difirmankan oleh Tuhan dengerin dulu baik-baik lu sedangkan lu ini bahasa Bro boleh saya ulang ya yang disalib itu manusia atau Tuhan Yesus manusia Kristus sebagai manusia dan Tuhan berarti yang disalib manusia dan Tuhan betul jadi manusia menyalib Tuhan Iya karena itu Oke baik cukup siapa yang menciptakan yang menyalib Tuhan maksudnya kan yang menyalib Yesus kan ada manusia yang menyalib dia ya oke santai-santai siapakah yang menciptakan yang menyalib Tuhan yang menyalib Tuhan yang menciptakan menyalib Tuhan maksudnya gimana menciptakan menyalib Tuhan penyalib Tuhan itu ciptaan Tuhan nggak menyalib Tuhan itu ciptaan Tuhan tentara Romawi yang menyalib Yesus ini ciptaan Tuhan atau bukan ciptaan Tuhan ciptaan Tuhan siapa yang menciptakan tentara Romawi ini Allah Bapak bukan Yesus yang disalib itu jadi itu ada tritunggal eh saya kok ngomong tritunggal sih ya Yesus itu adalah Bapak Oke jerman dari Bapak Oke jadi yang disalib jadi jadi yang disalib itu adalah Bapak juga bukan firmannya yang datang ke dunia Oh jadi yang disalib hanya firman Iya firman Allah jadi yang disalib firman ya Iya coba kamu kok lari-lari sih nggak konsisten gitu loh firman sebagai Tuhan dan juruselamat Oke yang disalib itu Tuhan firman dan jurusnya Tuhan 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 yang disalib firman Tuhan dan firman Tuhan dan firman yang disalib Iya Oke berarti berarti ciptaan menyalib pencipta dia bukan ciptaan itu utusan enggak ciptaan yang menyalib Yesus ini ciptaan toh manusia berkah kaisar Romawi melalui ya itu penciptaan ciptaan Tuhan kan ciptaan Allah oke jadi ciptaan ini menyalib ciptaannya Iya karena itu sudah di Ya udah nggak papa lanjut ya ya jadi ciptaan menyalib pencipta Iya oke cipta eh stop udah boleh ciptaan ciptaan membunuh sang pencipta Iya oke ingat ya teman-teman ciptaan membunuh sang pencipta betul betul tidak tahu dan mereka tidak tahu saya nggak nanya tahu dan tidaknya ini kejadian udah itu betul teman-teman saya ini bikin nyaman anda lalu nggak boleh eh jadi ciptaan membunuh sang pencipta dilihat dia eh waktu sang pencipta itu mati jadi pernah dunia ini kekosongan sang pencipta kekosong tidak tidak karena dia mati dia bangkit hari ketiga bangkit tiga hari dia mati kekosongan selama tiga hari itu ah iya iya jadi itu ada Allah Bapak dia di ato ada Tuhan cadangan bukan Tuhan cadangan terus dia tetap menetap tadi katanya Tuhan tadi mati iya dia mati sebagai Tuhan tetapi ada Allah Bapak yang selalu ada Tuhan satu mati masih ada Tuhan dua tidak dia satu kesatuan Pak lho ke satu kesatuan bagaimana satu mati kok itulah namanya itu dia kalau satu mati ikut semua mati enggak lah obat itu iya udah kalau begitu Tuhan satu mati masih ada Tuhan cadangan gitu bukan Tuhan cadangan dia itu firman Allah Allah itu pokoknya Allah pokoknya ah ya mati siapa Tuhan Yesus iya berarti Tuhan Tuhan mati satu masih ada Tuhan dua di surga bukan Tuhan dua di surga Pak itu seberapa Tuhan ini satu Tuhan satu Tuhan yang mana yang Tuhan yang mati atau yang tidak mati yang mati Yesus Kristus sebagai ya iya pasti Tuhan memati yaitu silahkan ah berarti berarti dunia ini menjadi menurut iman kamu dunia ini pernah kematian Tuhan tiga hari kekosongan Tuhan namanya tetapi ada Allah Bapak Oh berarti ada Tuhan lain lagi yang menjaga bukan bukan menjaga ini Tuhanmu ada berapa sih satu itu ide saja orang menjawab lah jangan diteror-teror gitu eh kau pergilah kau maka kepala kepala teleng kau Jangan naikah disini nanti kau ludaimu Kak Murodi eh gens yang mana yang Tuhan sebenarnya yang di surga Kak atau yang disalib jadikan sudah saya bilang ada terhitung Allah Bapak Putra dan Kudus arti itu nunggu berarti Tuhanmu tiga bukan tiga satu Oke kalau begitu saya catat dulu ya ya Bapak Putra dan roh kudus ya diantara ketiga ini yang mana yang Tuhan tiga-tiganya satu kesatuan yakin yakin jadi tiga-tiganya Tuhan Iya bukan Tuhan bukan tiga-tiganya Tuhan Pak ah Bapak Tuhan Kristus nah kudus sebagai penyakit dunia ini sampai dengan akhir-akhir ya setelah dulu apakah Apakah Bapak Putra dan roh kudus ini sama atau beda satu kesatuan Bapak sama atau beda satu kesatuan yang sama saya nggak nanya itu perbedaan perbedaan ada nggak perbedaannya atau sama-sama sama jadi Yesus dan Bapak sama Iya analogi gini Pak kita yang analogi nggak usah nggak perlu langsung aja Apakah Bapak dan Yesus sama atau beda sama-sama yakin ya firman dari Bapak saya nggak nanya itu ini pertanyaannya ya gini loh saya kasih pertanyaan sederhana Apakah air dan garam sama atau beda bukan Yesus sama Bapak itu juga tidak sama tetapi Allah Allah itu adalah bahwa dengerin dulu ini siapa daging dulu apakah cabai dan garam sama beda-beda Apakah Yesus dan Bapak sama beda Yesus itu tuh beda Oke beda ya Bapak Yesus Tuhan stop dulu udah dijauh beda wis udah dijauh beda saya nggak minta penjelasan ya Nah kalau kau Bapak dan Yesus sah berbeda yang mana yang Tuhan Yesus Yesus jadi Bapak bukan Tuhan Bapak itu Allah Oke jadi satu Allah satu Tuhan Iya oke yang mana yang kau sembah dua-duanya tiga sama berdiri sembah-dua satu satu kesatuan tadi beda lu kan semoga gimana mungkin berbeda kau kau satukan bukan Tuhan Tuhan yang berbeda Tuhan yang satu Yesus Kristus ayah Tuhan ah kristus dan Yesus dalam yang mana yang kau sembah Bapak atau Yesus dua-duanya tiga-tiga sembahamu dua dua-duanya tapi dalam satu Pak jadi gini eh tadi baru-barusan dua lu ngomong-ngomong kan sudah saya bilang Allah saya ulang kembali ya saya ulang ya yang mana yang kau sembah Bapak atau Yesus Allah Bapak Tuhan Yesus dan roh kudus berarti sembahamu tiga satu Apakah Bapak dan Yesus sama Allah itu Bapak dan Apakah Bapak Apakah Bapak dan Yesus sama sama karena Yesus adalah firman dari Allah Oh sama tadi bilang beda ya karena dia firman dari Allah sebagainya bilang beda sekarang sama lagi dia tuh bagian dari Allah sekarang tunjukkan persamaannya Bapak dan Yesus Bapak dan Yesus maksudnya persamaannya yang mana persamaannya persamaannya dia itu firman dengan Allah satu eh Mbak Yesus itu punya fisik betul fisik Oke Apakah Bapak punya fisik tidak sama atau beda Transcendent dia tidak bisa saya ulang kembali ya Apakah Yesus punya fisik punya ya Apakah Bapak punya fisik tidak sama atau beda ya memang jadi utuh sebagai saya nggak nanya utuh ulangi lagi tidak sama saya ulang lagi ya Apakah Yesus punya fisik punya punya Apakah Bapak punya fisik punya ya Bapak punya fisik tidak tidak Apakah Yesus dan Bapak sama sama satu punya fisik satu tidak sama atau beda saya mempercaya saya mempercaya itu sama dan saya menyakini jadi kalau Yesus punya fisik Bapak tidak punya fisik sama atau beda kau secara secara kita kita iman dan tidak kepercayai itu tidak akan masuk di ini kenyataan dulu lagi ini kenyataan nih Yesus pernah di muka bumi itu punya fisik Bapak tidak enggak punya fisik pertanyaan sederhana sama atau beda sama satu kesatuan Pak dia tuh bersama masa bisa sama satu punya fisik satu tidak kok bilang sama ya karena memang dia dari Allah diturunkan ke bumi saya enggak nanya dari siapa ini udah kita cek maka ya gini Pak ini jadi simpelnya gini aja nggak usah disimpelkan bukan saya yang menyimpelkan dengarkan baik-baik boleh nih dengerin ya Anda pernah baca matius tiga pernah 13-17 ya pernah membaca kisahnya Yesus di baptis ya oke waktu Yesus di baptis itu Yesus ada dimana disitu di dunia di dunia di sungai Yor Jordan bersama oke oke waktu Yesus di baptis Bapak ada dimana di kerajaannya lah dimana di tahtanya Oke di tahtanya roh kudus ada dimana roh kudus itu turun setelah Yesus naik ke surga nah dengerin dulu waktu Yesus di baptis loh Iya saya jelaskan kalian kalau nggak ingat merpati dengarkan merpati yang turun ke atas punca Yesus ada di awan di menurut anda waktu Yesus di baptis ini mereka menyatu atau berpisah satu kesatuan mereka menyatu atau berpisah menyatu secara roh mereka menyatu secara atau berpisah ya kalau menurutnya menyatu secara roh atau saya ulang apakah mereka waktu Yesus di baptis ini mereka berbeda tempat atau berbeda tempat berbeda tempat tetapi berbeda tempat eh kalau berbeda tempat apakah mereka menyatu menyatu dalam roh bagaimana ceritanya menyatu kalau berbeda tempat coy itulah kuasa Allah Pak eh itu lebih tua iman jangan maju iman di sini eh waktu Yesus di baptis suara Bapak dari surga inilah anakku yang kukasih ada merpati di awan yang manakah Tuhan yang asli itu tiga-tiganya Allah Bapak berarti tiga Tuhan berarti tiga Tuhan itu satu kesatuan bagaimana bisa disatukan Yesus lagi di baptis itulah dia eh saya bersingkat lagi waktu Yesus di baptis Apakah ada Bapak menyatu dengan Yesus dia menyatu dalam roh Pak oke berarti Bapak ikut ke baptis bukan tidak bukan ikut ke baptis di bertinggap menyatu menyatu dalam saya ulang kembali saya ulang kembali saya ulang kembali saya ulang Bapak di dalam diri Yesus di dalam diri Yesus dia menyatu dalam roh bukan setelah dengarkan dulu pertanyaannya saya enggak menanyai waktu Yesus di baptis Apakah ada Bapak di dalam diri Yesus ada berarti Bapak ikut ke baptis bukan bukan ikut ke baptis dia telah di dalam saya ulang kembali saya saya ulang kembali pelan-pelan bahasa Indonesia lu ini ya oke waktu Yesus di baptis Apakah semua yang ada di dalam diri Yesus itu terbaptis Iya terbaptis Apakah ada Bapak di dalam diri Yesus waktu Yesus di baptis ya Bapak itu itulah dia firman berarti Bapak ikut terbaptis betul Bapak di atas eh berarti ini enggak ada Bapak dalam diri Yesus kalau Bapak di atas secara roh eh jangan ngaco ih 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 Bapak jangan ngaca dulu saya mencoba iman saya jangan ngaca dulu bro santin apa bukan Pak kan Bapak bertanya saya menjawab secara iman Iya ini loh kenyataannya loh jangan ini logikanya sangat jelas ini datang sendiri loh itu ya kalau logik Bapak memang Bapak pasti seperti tapi kalau ini datanya sendiri loh tertulis Iya Bapak berarti memaksakan saya untuk percaya dengan logika Bapak bisa enggak maksa ini kenyataannya begitu ya kalau kenyataan Bapak merasa saya ulang kembali ya seluruh pelan-pelan ya ya Yesus di senior dan dibaptis oleh Yohannes betul Yohannes baptis benar Oke waktu Yesus dibaptis itu Yesus Tuhan atau bukan sebagai juruselamat di sebut bukan Tuhan dan sebagai manusia berarti Ibu Yohannes membaptis Tuhan benar Oke Tuhannya Yohannes Tuhannya Yohannes yang mana Tuhannya Yohannes dia sekalian Bapak Yesus dan Ruh Kudus berarti Yohannes membaptis Tuhan ya Iya memang sudah di eh berarti Yohannes membaptis Tuhannya Yohannes betul benar eh apakah Yohannes membaptis Bapak juga Pak Pak sudah intinya sudah saya bilang tadi Bapak tidak bisa memaksakan apa-apa itu kepada saya sudah jawab Allah Bapak Yesus dan Ruh Kudus itu satu kesatuan dalam roh jadi kalau Pak bilang secara logika itu tidak akan sama tidak akan termasuk dengan atas batangnya nggak bisa dilogikakan nggak bisa nggak masuk akal gitu ya maksudnya ya tidak akan masuk akal karena Oke ngomong dong dari tadi tidak tidak masuk akal hanya iman gitu ya bukan iman Pak roh kepercayaan kita hidup bukan kalau konsep ketuhananmu tidak masuk akal terus bagaimana caranya kamu percaya itu dan sudah saya bilang tadi di awal saya meyakini mempercayai Yesus Kristus sebagai juruselamat dengan dimasukkan nggak itu masuk akal nggak konsep ketua halmu itu kan sudah saya bilang ini tidak bisa melalui akal pikiran tetap ya berarti tidak enggak masuk akal ngomong dong dari tadi biar enggak capek seduk dari awal Bapak yang memaksakan jadi enggak masuk akal lah hanya hanya berdasarkan iman saja tapi akal tidak masuk betul dan penggenapan dalam iya terserah imam pengenapan tapi akalnya mati dong akalnya mati gimana Pak katanya enggak masuk akal tadi tapi kesudah dimana kebangkitan dia tadi katanya enggak masuk akal tidak masuk akal bapak memang ada bahan yang mengomong tadi lu tidak masuk akal saya bukan berarti tidak masuk akal secara pikiran Bapak secara logika tetapi ya memang tidak ini loh anda yang membuktian jangan masukin saya dong ini kan kenyataan Yesus dibaptis Iya nah Yohanes membaptis Tuhan ya masuk akal enggak tuh masuk akal oke masuk akal ya oke sudah dinebakkan dalam kita oke masuk akal ciptaan membaptis Yesus pencipta begitu ya masuk akal menurut anda oke sekarang waktu Yesus dibaptis ada berapa Tuhan kok kok kembali kembali lagi Pak ya kan tiga terpisah satu Tuhan satu dibaptis ada roh kudus di awan ada Bapak di surga ada berapa Tuhan ya jadi gini Pak gini Pak kita kok gini ada berapa tinggal di jumlah satu kalau satu yang mana yang Tuhan kalau satu kristus jadi hanya Yesus yang Tuhan Bapak di surga roh kudus bukan Tuhan itu satu kesatuan kasus bilang kau satu kesatu kalau kesatuan itu dengerin kalau kesatuan itu dihitung satu atau dihitung banyak waktu kesatuan dalam satu hakikat saya saya ulang dulu ya kesatuan itu dihitung satu atau dihitung banyak satulah satu kalau satu sebutkan siapa nama Tuhanmu Yesus Kristus jadi Bapak bukan Tuhan roh kudus bukan Tuhan Bapak itu Allah Allah Bapak apa bedanya apa bedanya Bapak dan Yesus Bapak Allah itu adalah Bapak itu sebagai sumber ah ah sumber Yesus sebagai Yesus Kristus adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Bapak kapan dia bersama-sama orang Yesus lagi dibaptis kok sama gimana sih itulah berpisah kok dia gini Pak dalam kejadian satu ayat satu berfirman lah enggak ada Yesus di kejadian eh Bapak kan mau penjawaban second memberitahu kan Yesus di kejadian nggak ada Yesus sekarang gini Bapak mau dengar berapa enggak ya silahkan gini Pak Yesus sebagai firman sudah dibuktikan dalam kejadian satu ayat satu dari awal penciptaan sampai dengan penciptaan manusia terakhir di situ dikatakan berfirmanlah Allah firman Allah itu adalah Yesus itu sendiri tapi dia belum Oh ya baik sih gua paham jadi firman itu adalah Yesus Iya jadi Allah beri Yesus bukan Allah beri Yesus katanya Yesus itu adalah firman itu gimana nasi itu transen dan tidak bisa tidak bisa gede firman ini Yesus atau bukan firman itu Yesus Oke jadi Elohim beri Yesus Elohim beri Yesus maksudnya katanya firman itu adalah Yesus ya firman itu Yesus kecoba kejadian satu ya beresit bara Elohim pada mulanya Elohim berfirman Yesus yang mana di sini firman ya barjip menjadi beresit bara Yesus pada mulanya Elohim beri Yesus tidak Pak leh katanya Yesus itu adalah firman Allah saya ini mempermudah anda anda yang mempersulit diri anda lho ya kalau kalau dengerin Anda sendiri mengatakan firman itu adalah Yesus ya bersama di kejadian di kejadian satu nomor dua deh kejadian satu nomor satu kalau firman itu adalah Yesus bisa juga dikatakan Elohim berfirman Elohim beri Yesus karena firman itu adalah Yesus jangan disangka dong tinggal iain selesai gitu loh karena ini ini saya memakai argumentasinya sendiri loh oke Elohim beri Yesus ya satu tubuh itu lu diambul kau ah Elohim beri Yesus oke oke kau sendiri yang bawa kejadian satu itu adalah Bapak yang kau ah dunia halus jiwa itu itu adalah roh kudus ibaratnya mbak satu tubuh itu Elohim beri Yesus betul Hai gen ya jangan nangis bro Hai mana ini anaknya nih ini saya apapun yang data kau bawa saya iakan aja udah saya pingin happy saya itu orangnya kalau diskusi bikin happy orang gitu loh saya nggak perlu membantahnya ini apa gitu loh apa yang kau omongkan saya iakan langkau harus iakan juga kita lanjut tapi apa yang kau omongkan gitu loh saya iakan kau membantah sendiri omonganmu gimana kamu ini sepertinya kamu nggak sehat gitu loh ya kalau Yesus itu adalah firman berarti Elohim beri Yesus karena Yesus itu adalah firman kan kan clear gitu loh jadi ke sesuatu yang bisa dipermudah ya jangan dipersulit atau Hai oh tinggal ia aja betul Bang Andi Elohim beri Yesus kita lanjut mudah tuh ah diam lagi loh 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 again gimana gen saya kalau satu-satu dulu mana gennya nih saya pemberitanya taruh lu ah tuh taruh lu gen Hai mentokan imanmu itu enggak masuk akal bro saya paham itu kalau kau bilang Oh iya memang enggak masuk akal kami imani saja saya maklum tapi kalau bilang eh masuk akal ya Mari kita uji akalmu Hai gitu loh tapi kalau kok logo Maaf Bang Andi kami hanya imani saja karena memang enggak masuk akal logika manusia selesai kau diskusi tuh jangan ngeyel kami maklum kok kami ini nggak mau merusak imanmu dan tidak mau merusak akalmu tergantung kau mau pakai akal mau tidak munggu-munggu saja ini rum bukan pemaksaan tapi rum ini untuk edukasi dan kita toleran dan memaklumi kok Hai gitu loh lu bawa kejadian satu enggak ada urusannya sama Yesus atau enggak ada urusannya yang metri tunggal karena disana jelas sekali pada mulanya Elohim berfirman menciptakan gitu loh Hai beresit bara Elohim pada mulanya Elohim menciptakan Yesusnya nganongol tapi kamu bilang Elohim itu berfirman firman itu adalah Yesus artinya Elohim ber Yesus clear lanjut kita gitu loh Yesus dibaptis ada di sungai Yordan roh kudus berpati di awan-awan Bapak di surga berbeda tempat Hai terus lu bilang kesatuan gimana bisa menyatu orang lagi berpisah satu di sungai satu di awan satu di surga lu bilang kesatuan gimana mau disatukan lagi berpisah kok kalau Pak ini kok nggak kedengaran ya kalau udah 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 kenapa udah kencuran jadi jadi Elohim berjesus bukan Elohim berjesus Pak Allah itu dengan Yesus satu viruk satu satuan sebagai firman firman itu siapa Yesus jadi Elohim berjesus Hai maaf sebelumnya kalau saya masalah-masalah bahasa-bahasa luar tuh saya nggak ngerti Elohim yang taunya Allah Yesus dan roh kudus iya firman itu Yesus Iya Oke sebagai Tuhan Oke firman itu Yesus ya oke Elohim itu menciptakan dengan cara apa Elohim ini maksudnya Allah Bapak Iya Bapak Bapak itu menciptakan dengan cara apa ya dengan cara pun dengan kuasanya lah dengan cara apa dengan diam Bapak berfirman dengerin dulu dengerin dulu pertanyaannya saya kasih pilihan Bapak itu menciptakan A diam B tidur C berfirman saya ulang Bapak di surga itu menciptakan dengan cara A tidur B lari pagi C berfirman Bapak itu berfirman Bapak itu berfirman Bapak itu berfirman Bapak itu menciptakan dengan cara Bapak ya saya ulang ya Bapak itu berfirman berfirman firman itu Yesus nggak ya jadi Bapak berjesus bukan Bapak berjesus Yesus itu firman kok satu kesatuan bukan Bapak berjesus Pak kata-katanya bukan seperti itu apakah Yesus itu adalah firman Iya apakah firman itu adalah Yesus Iya Yesus dan firman sama nggak sama jadi kalau Bapak berfirman berarti Bapak berjesus bukan Bapak berjesus eh kalau mau mati lagi nih kalau mau bro bro kamu sendirian jawab Oh sendirian nyangkal bukan Bapak berjesus Yesus itu ada dalam Bapak satu kesatuan Oh Yesus selalu ada dalam diri Bapak Iya satu kesatuan Oke yang dikandung bunda Maria siapa dong kalau ada dalam diri Bapak itulah disudah dijadikan oleh Tuhan yang berarti berpisah dong kalau begitu dia terpisah sebagai manusia untuk mengembar tinggal menyatu dong ketika ada dalam diri Bapak itu memang sudah kuasa Tuhan kuasa Allah kuas ini saya ngomong kuasa Yesus itu ada dalam diri Bapak betul-betul yang di dalam kandungan Maria siapa Yesus Kristus yang sudah dibuatkan oleh Tuhan bertinggi lepas dan dari dalam diri Bapak Iya tetapi ketuhan yang tidak lepas dengerin dengerin halo halo dengerin ya akan dapat jalan tengahnya karena beda nggak masalah beda iya waktu Bunda Maria mengandung Yesus ya ya Yesus ada di mana waktu Bunda Maria mengandung Yesus jadi Yesus ada di dalam kandungan B di dalam Bapak silahkan Aduh kasihan nih Bocani udah dokternya sangat kuat akalnya mati total inilah resikonya teman-teman kalau ajaran Paulus ini yang sebagai topik pada malam hari ini bahwa di damsik perjalanannya dia ke damsik dengan misi penganiayaan para pengikut Yesus begitu di tengah perjalanan dibutakan matanya terus dia jatuh siapakah engkau Tuhan terus terdengar jelas suara dari surga akulah Yesus yang telah engkau aninya itu apakah benar ini suara Yesus ternyata setelah di cek dan recek hasilnya begini-begini nih merusak akal sehat manusia tadinya sepaul-sepul situ waktu hidup sejaman dengan Yesus yang dia serang itu menyerang secara fisik dia membunuh dia membunuh untuk para pengikut dia membunuh entar lu entar lu lu dia membunuh pada pengikut dia membunuh murid-murid Yesus yang setuju dengan Yesus dibunuh semua boleh setelah dia dalam perjalanan dulu setelah perjalanannya ke damsik sisaulus ini dibutahkan matanya rebah ke tanah begitu benar terus dia berkata siapakah engkau Tuhan Yesus berkata akulah yang telah engkau aninya yaitu benar terus selanjutnya dari saulus tadinya membunuh menurut dia bertobat berganti namanya Paulus dia tidak lagi menyerang secara fisik tapi menyerang dan mematikan akal sehat manusia kenapa demikian buktinya ajaran-ajaran Paulus sangat kontradiksi dengan ajaran Yesus kenapa demikian muncullah tulisan-tulisan Paulus Yesus mati terkutuk di tiang salik karena menebus kutuk hukum Torah kemudian setelah dia mati bangkit kembali kemudian dia menjadi Tuhan Roma 14 nomor 9 jadi Paulus ini memang gitu ya sangat-sangat berbahaya belajarannya gini mematikan akal manusia saya boleh jawab Pak tentang Paulus ya silahkan ya terima kasih atas kesempatan si Paulus memang sebelum dia bertobat sebelum dia mendapatkan penglihatan sebuah cahaya Yesus Kristus dalam perjalanan ke Damascus kemana ke Damsik 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 dia memang seorang yang mengenai yang kekristenan dan satu lagi yang perlu tahu Paulus ada eh bukan menyalah kekristenan kristianan belum noongel waktu itu ah Kristen kan pengikut Kristus dimana ada Kristen di zaman Yesus Hai dengar Pak denger dulu jangan disangkal Anda salah menyelesaikan luruskan waktu itu belum ada Kristen Kristen itu terjadi nanti setelah Paulus ini sahabat bernama setahun lamanya di Antioquia di sana disana di salah berdiam disitulah pertama kali murid-murid disebut Kristen mengikut Kristus iya belum ada Kristen di zaman Yesus Oke Oke dengar-dengar tapi terima dulu kenyataan iya Oke lanjut ya terus pada saat dia sudah datang ketemu dengan penampakan seperti itu Yesus bilang yang mengapa engkau mengenai kebenaran kata Pak bilang tadi dan memiliki yang perlu Pak tahu Paulus itu ada setelah Yesus naik ke surga setelah turunnya roh kudus jadi Paulus tidak tahu secara pasti bagaimana perjalanan Kristus melayani di dunia tetapi Kristus sudah masuk ke dalam hati Paulus dan membuat Paulus bertobat sehingga memberitakan apa yang sesuai dengan pemikiran dia Oke cukup menurut kamu mau ajaran Paulus itu sama nggak dengan ajaran Yesus sama mengajarkan kasih samanya coba tersebutkan persamaannya satu yang memberitakan Kristus sebagai juruselamat Yesus apakah apa-apa yang memberitakan Kristus sebagai juruselamat juruselamat untuk siapa untuk manusia dunia Bagaimana caranya menyelamatkan dunia yaitu tadi dia mati di basalip Oke naik ke surga itu ajaran Paulus bukan ajaran Paulus itu itu tulisan siapa itu tulisan Paulus berhasil tulisan Paulus itu ajaran siapa Kristus tulisan Paulus itu ajaran siapa Yesus Kristus dari mana ceritanya tulisan Paulus ajaran Yesus kan sudah saya bilang oke kita cek ya oke Anda punya data disitu ada Bible kan sudah Anda boleh buka Galatia 3 tiga nomor 13 itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus tulisan Paulus kok ajaran Yesus gimana sih tulisan Paulus ajarannya Paulus lah gimana sih coba buka Galatia 3 13 itu ajaran Yesus enggak eh bro Kristus telah coba udah baca belum Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib ini ajaran Yesus atau ajaran Paulus nih meong ini ajaran Yesus atau ajaran Paulus Ajaran Muhammad koten kalau enggak bodoh nggak jadi otan kali ya gua kiklah kau ini diskusi baik-baik loh gue sama si Gens ini Galatia 3 13 ajaran Yesus atau ajaran Paulus halo ya Galatia 3 13 itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus enggak kedengeran bro kamu kalau membaca buka depais ya suaramu enggak kedengeran lah bro Gens 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 Waduh Woy Galatia 3 13 itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus tadi lu bilang tadi ajaran Yesus ajaran Paulus sama gua belum Matius 5 18 sama EPS 2 15 sangat bertentangan loh Matius 5 18 itu ya Yesus berkata tak satu pun iota satu titik pun harus dihapuskan dari hukum Taurat DPS 2 nomor 15 Paulus berkata dengan matinya ia di ati yang salib ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat bertentangan Nah ceritanya bro bro lu bilang sama justrui Paulus ini menjual nama Yesus untuk mematikan akalmu itu loh tadinya membunuh secara fisik ajaran Paulus ini mematikan akal miliaran orang di dunia ini kenapa ya karena menganggap membunuh dulu anak orang secara kutub terus bangun kembali hidup kembali menjadi Tuhan jadi salah itu pendeta kalau mengatakan manusia tidak menjadi Tuhan konsep ketuhananmu itu Tuhan menjadi manusia kemudian manusia ini mati hidup kembali menjadi Tuhan itu konsepmu datanya jelas di Bible kalau memang Tuhan nggak menjadi manusia ya habislah Tuhanmu karena dia udah mati kalau hidup kembali nggak menjadi Tuhan Tuhanmu cuma dua tapi dia hidup kembali menjadi Tuhan lagi mana jelas tulisannya baca Roman 14 nomor 9 baca kisah 2 nomor 36 jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Bapak di surga itu menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan jadi memang ini Lukas juga kompak dengan gurunya bahwa memang yang sudah Yesus disalib ini harus dijadikan Tuhan kembali kalau mereka enggak menulis ini ya enggak Tuhanmu tinggal dua Bapak dan Tuhan Rukudus Yesusnya hilang ya apa bangguan-bangguan Pak Maapak